bilang pada hari yang ketiga saya bangkit harusnya lo stand by nya di hari yang ketiga lo adang dia kita kan kalau mau nangkap musuh kan kita tau dulu dong strateginya Yesus bilang nanti aku mati 3 hari di hari yang ketiga aku mau bangkit naik sempat lo nangkap Yesus gaji lo bisa naik sebagai tentara romawi lo juga sebagai tukang sayur lo maju waktu Yesus mau naik itu lo tahan lo pegang kakinya waktu dia mau naik kesel tahan tolong jangan naik dulu kenapa lo gak bertindak ini tentara romawi malah katanya kabur malah mati ketakutan pada waktu dia bangkit dari kubung itu kenapa lo gak kesempatan lo disitu ayo bang luga tunggu tunggu bang luga tadi anda mengatakan bahwasannya mengiakan bahwa Yesus itu dicobai betul kan anda mengiakan Yesus dicobai oleh nah kitab anda sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dicobai gimana itu abang berarti Yesus bukan Tuhan karena dia dicobai bang kitab anda mengatakan yakubus 1 nomor 13 Allah itu Tuhan itu gak dicobai gitu loh gimana tuh ketabuk lagi kan arti itu beda cuma dua kali dua kosong bukan tidak kok dua kosong sih yang pertama yang pertama tadi anda juga kena gini loh kita melihatnya dari skup lebar aja kenapa pada waktu Yesus bangkit dari antara rompati iblis gak kesempatan narik kakinya supaya Yesus gak naik kalau gak gini deh pada waktu Yesus naik ke sorga kesempatan buat iblis Yesus apa di iblis kata Yesus janganlah yang naik gue yang naik ke sorga enak aja loh gue udah kelamaan di neraka di jamban neraka gue bau disitu sekarang gue yang naik janganlah naik kan kesempatan buat iblis menunjukkan segala pencobaannya tetapi ternyata Yesus nyantai aja itu naik ke sorga iblis malah tetap dibawa kita melihatnya dari situ kalau dikatakan Tuhan gak bisa dicobai ya memang Tuhan itu tidak bisa artinya dia tidak bisa ditipu dia tidak bisa di tetapi karena iblis kan punya hak dia untuk hanya sekedar mengejek dia kan punya hak bu jangan kan iblis semua manusia juga bisa kok pura-pura mencobai Tuhan tapi apakah pencobaan berhasil kan enggak artinya tidak bisa dicobai artinya pencobaan itu tidak berhasil sama Tuhan makanya kan iblis kan kabur wah gak bisa buktinya dia dicobai dicobai tapi kan gak berhasil dicobai tapi tidak berhasil maksudnya di yakobus itu maksudnya gini loh kalau cuma hanya sekedar mencobai eh kurang ajar eh apa itu semua manusia bisa melakukan itu sama Tuhan bisa kok tapi tinggal ngomong aja juga bisa kok tapi hukumannya neraka oke bang oke ini masuk ke ini baru tapi kenapa saat dia dicobai disalik berhasil ini oleh manusia loh bukan iblis manusia loh kan Yesus kan bilang gua ini nanti ngenonjoknya di hari yang ketiga bukan pas gua mati itu gua yang ngasih kan pada waktu Yesus ditangkap buat apa Tuhan menonjok umatnya bentar dulu kan pertanyaanmu tadi kenapa enggak di hari pertama aja bang kan Yesus kan bilang buat apa Tuhan menonjok umatnya apa gunanya neraka dan surga loh Tuhan gak mau orang ngerecok-ngerecokin dia pengen nyantai dia pengen ngopi terus tiba-tiba lu ngerecokin ya mending aja lu dilep-in gua aja juga kalau digangguin orang gua terus direcok-recokin gua suruh keluar oh lu cabut lu dari rumah gua loh ya sama kayak Tuhan dia pengen nyantai ngopi di surga terus dia ngerecokin udah lah mending aja lu ke neraka bang itu saya rasa hanya pemahaman abang hanya teori abang gak sesuai dengan apa yang terjadi dengan apa yang ini bang saya minta oh tidak bisa kamu kamu ini kamu ini memberikan suatu pengajaran memberikan suatu statement harus ada mujijat yang meneguhkan jadi omongan kamu itu tidak hanya angin harus ada mujijat-mujijat misalnya contoh ini bang luga nabi saya kemarin bangkit dari antara orang mati loh ngikutin Yesus loh baru kamu punya power untuk melawan luga ini nabimu masih di kuburan lu ngelawan-lawan gua lu sama juga dengan lu menjaring angin gak ada gunanya makanya lu cari mujijat kalau gak lu minta dukun kek lu supaya ada kuasa mujijat yang mendukan ngomongan lu ini lu ngomong kuasa gak ada mujijat gak ada cuma becongor-becongor lama-lama lu dilelepin lu ke neraka lu bentar lagi lu masalahnya bang luga ngomong tidak sesuai dengan bibel bang gimana saya mau mengerti dan respect ke abang dan menghargai abang jika abang hanya memarah-marahi saya seperti itu bang saya hanya butuh jawaban ya lu dimarah-marahin lah karena lu tiap hari lu ngikut setan makanya lu bertobat biar gak dimarah-marahin oke itu opinia bang dia tinggalkan aja mungkin si lucifer udah udah sayang sama dia ya selamat datang enggak loh bang luga yesis mengatakan itu yesis mengatakan itu ada dua bapak loh bapak yang di langit dan bapak yang di bumi dan satu-satunya manusia yang pernah mengaku bapak itu cuma paulus kan ngaku bapak bang zuma bang zuma oke satu-satu satu-satu bicaranya satu-satu christian kalau bang zuma lagi bicara kamu diam biar kak semua bicara ya oke silahkan dek bang luga harus tau beliau ini mu'alaf baru aja mu'alaf jadi tolong anda ajari jangan ajari menghayal jangan ajari dunia hayal gitu loh ya sekarang lu kan yang punya sorga yesus lu ninggalin yesus berarti lu kan sama juga dengan minta lu jadi kayu bakar di neraka kalau lu bilang apakah bang luga udah bentar dulu bentar dulu kalau lu bilang apakah bang luga udah pernah dibawakan neraka gua udah pernah dibawakan neraka gua ngeliat jutaan orang dibantai makanya gua yakin sama yesus ada Tuhan gua udah ngeliat lu nasib lu semua orang juga habis berkata seperti itu mana buktinya gak bisa dibuktikan kita sesuai dengan yang fakta yang ada buktikan dengan mujijat makanya harus punya mujijat kan yesus kan bangkit dari antara orang mati nabi luga kan gak bangkit itulah dasarnya mujijat itu bang luga bentar deh bentar deh christian christian beliau salah kok anda bandingkan yesus yang adalah Tuhan dengan nabi muhammad yang adalah manusia harus anda bandingkan dengan Tuhan kami Tuhan kami itu adalah Allah Tuhan kami gak pernah mati Tuhan kamu pernah mati itu cara membandingkannya kayak gitu oke sama bapaknya yesus sama bapaknya yesus yesus sama bapak itu satu makanya yesus manggil dia bapak kalau kan lo gak bisa manggil dia bapak gak boleh lo manggil dia bapak dia bukan bapak lo gimana sih lo udah lah udah udah bang luga gini loh bang apa lagi sih cok banyak aku yang sebagai muslim saat ini aja bang gak gak boleh percaya ke ustad juga harus percaya ke Al-Quran tadi sesuai sama dengan dia gak boleh percaya ke ustad katanya dikacangin loh bang jangan percaya sepenuhnya kita harus sesuai dengan ada yang di kitab sama dengan Kristen gitu jadi kan kenapa aku ragu dalam Kristen itu tadi aku gak mendapat jawaban aku hanya mendapat jawaban sesuai teori-teori dari mereka yang lagi paham Kristen tapi gak ada sesuai iya makanya kan saya bilang yesus itu Tuhan lo tanya sama Yohanes Yohanes itu ketemu yesus lo jangan tanya sama Muhammad Muhammad gak pernah ketemu yesus mengimani yesus karena apakah yesus pernah mengatakan bahwa diriku Tuhan sembahlaku atau karena yesus menjadi Tuhan mohon dijawab abangku ayo loh jawab loh luga luga halo abangku luga pertanyaan mu'alap loh itu silahkan sinyalnya mungkin sinyal kepentel ini kepentel kepentel tuh tuh ya sinyalnya masalahannya makanya lu lu cari saksi mata siapa saksi mata orangnya gak gambarnya gak ada tapi orangnya suaranya ada iya 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 coba nadanya diilin dikit lagi itu nadanya luga bang luga udah naik sih oke udah naik itu min kamu turun dulu aku menaikin bang billy dulu min aku aku naikin bang billy ya kamu turun ya bang luga iya kamu turun soalnya aku menaikin bang billy dulu bang luga berapa kali ke neraka bang luga pastinya bapak luga ini susah ya dia lagi dia lagi di jalan kayaknya antar neraka dengan bumi waduh waduh selamat malam bang billy malam kakak non ya selamat malam bang luga udah ada udah bang luga turun selamat malam waduh ada itu bang luga itu ntar iya bang luga kenapa enggak ada gambar nih bang zuma iya ini ya sambil menunggu bang luga saya ada yang mau bertanya paluka naik lagi paluka terima lagi permintanya dia sinyalnya dari tadi itu putus-putus terus dia mental terus paluka naik lagi paluka iya gimana deh ini sambil menunggu bang luga saya ada yang mau bertanya dikit aja boleh gak os sama bang zuma boleh boleh mau bertanya apa tentang islam sih tapi dikit aja gitu sambil menunggu bang silahkan oke kita nih Tunggu, 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 tunggu Begini Ini kan diskusi Tapi kan arahnya ke Bible ya Sebenarnya ya Jadi kalau memang Iya Tapi kalau untuk ke Muslim Nanti ada ruangan sendiri Seperti itu Bagaimana Bang Suma? Kira-kira Supaya kita enak ini Iya betul Biar kak kecampurkan Al-Quran Al-Kitab dengan Al-Quran Nanti ribut Indah Kristian Kalau mau dialog dengan saya Boleh Di ini aja Kita diskusi pribadi aja deh Oke Bang Oke siap-siap Di sini ada Billy Ada Billy ini Ini gurunya Luga Boleh tanya-tanya ke beliau Silahkan Mana Nabiku Dibawa dia Aku udah undang Cuma oh udah naik lagi nih Sabar-sabar Naik lagi nih Hati-hati kau Suma Nanti kan asap Nabiku Kau selesai kau Suma Lu jangan bilang Gue gurunya Si Billy 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 Teman Seiman Itu aja Jangan-jangan dia juga Nabi Bang Luga Gue Saya Rasul Rasul Kalau gue tiga Kalau saya tiga Penginjil Nabi Rasul Kalau Juma Cuma sebatas Gurunda aja Jauh di bawah Saya cuma Bang Luga Sekarang katanya Udah baby Bukan gurunda Katanya aku dengar Iya Malah ada yang sebut Saya baby juga Juma ini Kalau di room Kristen Lemes ya Tapi kalau di room Muslim Tereak Tereak Oh tergantung Lawannya Bang Luga Kalau mau Dialog keras-kerasan Bisa Lembut boleh Hari ini saya lihat Juma Kayaknya Roh kudus yang di dalam diri saya Mengusir Semua jin yang ada di dalam diri Kamu Tiba-tiba kamu jadi lemes gitu Biasanya kamu serem Tapi Ini menarik Jadi Bentar 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 Karena kan Saya kan baru unggah Di tiktok itu Singa lagi Menggigit Lehernya Hiena Jadi saya beriman Bahwa Saya roh Allah Yang ada di dalam diri saya Itu seperti singa Tiba-tiba Malam ini Kok kamu lemes Kudus Kudus Ayo Siapa lagi nih Oke Hayalan dikiranya Roh kudus Suma Setiap nabi Diutus pada Bangsanya Ingat itu Kau hormatlah Sama nabi ku luga Aduh Jumah Ini kayaknya Gara-gara Aku Steven Sudah meninggal Ini kayaknya Kucuran-kucuran Dana dari Mualat Center Kayaknya Sudah berkurang Kayaknya kurang Semangat nih Bang Jumah Bang Jumah Kalau masalah Pendanaan Telepon saya Ya Jangan takut Jangan Udah tinggalin aja Kita ikut Kerajaan Tuhan Kita jadi penginjil Coba ngapain coba Dananya gak ada Bang Jumah juga Makin kurus Mending jadi penginjil Makin sehat Dana makin banyak Udah-udah Lanjut 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 Yang lain bahasanya Makin lama Makin kurus Makin lemas gitu Biasanya serem Ini kok jadi kayak kucing Aduh Tuhan Kadang-kadang saya Jadi gak tega Ngeliat Yaudah lah Siapa lagi Kau ajak Ajak murid-murid kau Cuma Jangan kau yang baru belajar Kau ajak-ajak kesini Beliau Baru mu'alaf Beliau baru mu'alaf Nah justru itu yang seru Justru baru mu'alaf Jangan Jangan Dia cakarnya masih kecil Dia mau bertanya Tentang Kitab kalian Coba Diarah Masih yang dia Silahkan Bang luga Ijin bang Apalagi Apalagi Ijinmu Dari tadi lu Ini Pesan dari saya Maksudnya Sebelumnya Kepada teman-teman Yang di bawah Semu Lu Ketuk Bosa Aduh Ajar Kau Kebaikan Suara Aduh Suara Immanuel Gak Kedengeran Halo Kayaknya Ada yang Dober Suara Kayaknya Si Immanuel Ini Udah Disayang Lu Sipar Ini Kamu Udah Daftarin Diri Kamu Belum Immanuel Tukan Benarkan Gue Bilang Disayang Lucifer Dicabut Dipanggil Lucifer Langsung Dia Bang Billy Terbang Si Billy Kurang Doa Willy Lanjut Bang Luga Terus 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 Apalagi Yang Mau Digulung Bang Jumah Yang Tadi Itu Yang Sudara Bilang Ke Neraka Itu Gimana Ceritanya Saya Yang Keluar Dublin Kamu Kamu Antar Antar Si Manul Sampai Mana Bill Udah Kamu Nemuin Amal Lucifer Udah Di Pintu Kalau Mau Nyakar Tuh Belajar Dulu Bilang Amal Lucifer Itu Dinda Emanuel Mau Naik Lagi Tuh Dinaikan Naik Oh Dia udah pulang Lagi Dia minta Kekuatan Dia Dia Mualaf Dia Mualaf Iya Mualaf Jadi Dia Bertanya Apalagi Si Dinda Emanuel Emanuel Nama Kamu kan Emanuel Arti Emanuel Apa Nama Bahasa Saya Muhammad Iman Apa Saya Tanya Arti Emanuel Apa Arti Emanuel Apa Halo Ganti 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 Emanuel Jadi Muhammad Jaga Sabar 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 Arti Emanuel Apa Arti Emanuel Dari Menurut Ini Saya Yang Dulu Iya Kalau Kata Orang Tua Itu Apa Sini Pantas Aja Kamu Mualaf Wajarlah Kau Mualaf Kukira Punya Ilmu Di Tuhan Kau Belajarnya Maju 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 Belajarnya Masa Saya Suma Apa Yang Kau Banggakan Dengan Mualaf Seperti Itu Suma Suma Lanjut Lanjut Bang 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 Bilih Belajar Nama Saya Diajarin Diajarin Mereka Karena Mengolok Menghina Menunjukkan Kalau kita Salah Dan kita Kalah Siapa yang Mengolok Kamu ditanya Bahwa nama Emanuel Ditanya Artinya Tidak Aduh Filosofat Aduh Sains Aduh Berani Aku Bang Jangan 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 Ilmu Mereka Sampai Sampai Situ Jangan Aku Mempelajari Teori Segala Ini Sudah Kau Mau Belajar Main Sains Sedangkan Tadi Tentang Kau Punya Dasar Ketuhanan Tidak Tau Jangan Gak Usah Gak Usah Berkuisi Disini Ayo Silahkan Gak Usah Kau Sebutkan Dulu Dasar Ketuhanan Mu Itu Tadi Kau Bilang Seratus Ribu Kata Kau Jelaskan Kau Jabarkan Dari Pengalaman Itu Bukan Dasar Ketuhanan Tadi Aku Pasti Menjaga Aku Tidak Memenyakiti Hati Yang Lain Sudah Gak Usah Berbuat Ketuhanan Beda Beda Pengalaman Dengan Dasar Ketuhanan Immanuel Kau Mantah Kau Tanya Dulu Orang Yang Pinter Agama Apa Itu Namanya Dasar Ketuhanan Bukan Kau Bicara Masalah Pengalaman Kalau Pengalaman Itu Beda Ya Abang Abang Bintar Aku Bodoh Sudah Wajar Kau Wajar Mualaf Salam Ya Buat Lucifer Ya Manuel Ya Salam Ya Lucifer Ya Lucifer Itu Makanan Kami Loh Bang Karena Lembut Dimakan Dipotong Lucifer Lucifer Itu Bapak Segala Dusta Mengajarkan Menyembah Manusia Bang Duga Aduh Oke Suma Makanya Saya Katakan Suma Kau Ketakan Menyembah Manusia Bang Wili Coba Disuruh Doa Bapak Kami Kalau Memang Gak 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 Sudah Bukan Akan Ditanya Ya Artinya Begini Kenapa Kalian Harus Berbawa Propaganda Saya Ini Mualaf Bisa Aja Coy Hanya Orang Kristen Bodoh Yang Percaya Dengan Kebualan Itu Oh Enggak Enggak Di Aduh Sudah-sudah Christian Kamu mau nanya apa silahkan nanya Silahkan nanya lah Nanya-nanya apa yang mau ditanya Sepakat dulu kalian dengan Jum'ah Biar pertanyaan yang bagus Tanya Billy deh Kalau luga dia cuma tahayu Billy yang aku nanya Silahkan Hati-hati kalau salah nanya Jebakan Batman itu Janganlah kau menjebak muridmu Jum'ah Kau ini kamu masih anak kucing Jangan belajar kau jangan nyakar-nyakar Nanti kau dicaplok Nanti kau dibal-bali disini Aduh Ya tanya-tanya nak Tanya nak Iya Aduh kamu bapor sekali Kalau kamu cowok apa cewek Barusan Ya udah ditanya aja Ayo apa jurusnya dikeluarin Christian Kamu mau nanya-nanya aja Nanya aja udah gak Udah gak kuat lagi nanya Baru mu'alaf tadi siang kan Ya bang Tunggu dulu baru mu'alaf tadi siang kan Kau harus menyembah Tunggu dulu Tunggu dulu Immanuel sama bertanya sama Anu ini Sama Bang Suma Baru mu'alaf tadi siang kah ini Bang Suma Enggak Kapan dia mu'alaf Ya saya kurang tahu Coba tanya langsung Coba Immanuel kau kapan mu'alaf Immanuel Halo Ya kapan Ya kamu kapan mu'alafnya Kurang lebih seminggu ini Sama Bang Robi Oke Immanuel Pada mulanya alam menciptakan apa Immanuel Gini Bang Saya tanya Pada mulanya alam menciptakan apa Saya hanya kadarnya menjelaskan tentang bagaimana saya mu'alaf Saya tanya Sudah Saya tanya Dalam kekristianan Pada mulanya alam menciptakan apa Kalau kamu gak tahu Kamu gak usah berbisi tentang kamu di Mu'alaf Sekarang kau jauh dulu Pada mulanya alam menciptakan apa Nangit dan bumi Kemudian Serta seisinya Aduh Sudah-sudah-sudah Sudah wajar-wajar Wajar kau Kalu Iya Bosnya aja lah Bosnya aja dibantai Aduh duduk Jadi gulung nih Si Juma aja nih Si Juma juga Tapi dibantai Terus dibantai Mendingan diskusinya sama Pak Cuma Nanya yang sama yang ini Kayaknya dulu Enggak Coba ditanya-jawab aja Den beliau Gak bapak Dia udah gak berani nanya Dia udah gemetar Enggak Kalian itu yang aneh Anak-anak Bang Juma Si Christian Immanuel itu Udah gemetar Dia udah gak berani nanya Lu aja Sebagai bosnya Lu gak 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 Beliau masih mau tanya-jawab Lu sama kalian Sumpah-sumpah Oke Immanuel Tanya aja Immanuel Tanpa ini dan itu Langsung to the point Tanya apa Curhat aja curhat Emosi Kamu gak emosi kok Jujur maaf 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 Perasaan gak emosi deh Saya jujur tadi Saya mau emosi Yaudah Cepetan lah Kelamaan Bantiu 4 ayat 10 Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan ingat kepada dia Sajalah Engkau berbakti Markus 12 Ayat 29 Tuhan Allah Tuhan itu Esa Betul Oke saya jawab ya Ya betul Ayat 32 Tidak ada yang lain Kecuali dia Allah Ya Iya Luka 10 Ayat 21 Bapak Allah Tuhan Langit Dan bumi Yaudah Yohanes 5 Ayat 44 Allah itu Esa Oke Yohanes 17 Ayat 3 Mereka mengenal Satu-satunya Allah yang benar Saya jawab dulu Bil Sebentar Habis gue baru Lu ya Gini ya Kamu tidak bisa Mencomot-comot Kitab suci Yang kira-kira Sama dengan Kitabmu Baru kau ajarkan kepada orang Karena Ucapan Yesus Dan ucapan Kesaksian murid-murid Itu bukan hanya itu Yohanes 1 Ayat 1 Dikatakan pada mulanya Adalah firman Dan firman itu Bersama-sama Dan firman itu Adalah Allah Yesus berkata Menyembah Allah Betul Lalu Yesus siapa Firman Allah Jadi kamu tidak bisa Memotong-motong ayat Yesus itu firman Allah Yesus menyuruh Menyembah Allah Yesusnya siapa Yesusnya adalah firman Allah Berarti kalau Yesus Firman Allah Iya berarti Dia juga Allah Jadi kalau Yesus tidak salah Mengatakan Yesus itu Sembala Allah Itu tidak salah Tetapi Kamu juga harus Mendengar juga Ucapan Yesus yang lain Aku anak tunggal Allah Disuruh menyembah Allah Yesusnya anak tunggal Yesusnya adalah firman Allah Jadi kamu tidak bisa Memotong-motong Jangan kau ikutin si Juma Si Juma ini Sudah mau ke neraka Jangan kau ikutin dia Cuma bang Jangan satu-satu kamu Mau buang gitu Jangan satu-satu itu adalah Kesaksian dari Yohanes tentang Yesus Kau pun tahu Ayat itu kan dari Alkitab Ya kalau kau tahu Ayat dari Alkitab Kau tanya Yohanes Kau jangan tanya Muhammad Saya akan gini Saya akan baru Oke saya Enggak mau bahas Ketak-kitab Tapi gini Analoginya bang Firman itu Ke Yesus Berarti kan Yesus Aku Firman itu kan Bertanya Dia Berarti kalau Menjadi satu Itu harusnya kita Itu analoginya bang Yohanes berkata Firman itu Allah Itu kata Yohanes Nah udah Jangan kau lawan Yohanes yang bilang Firman adalah Yohanes berkata Firman itu Allah udah Titik Jangan kau lawan Kau mau lawan Yohanes Siapa kamu Yohanes sampai jelas-jelas Mengatakan pada Melanjar dalam Firman Dan Firman itu Adalah Allah udah Tapi di Yohanes 17 ayat 3 sendiri Mereka mengenal Engkau Iya betul Iya satu-satunya Allah yang bener Aku bang Engkau Iya Bapaknya Allah Yesusnya Firman Kan sama Bapaknya Allah Betul Saya setuju sama kamu Bapak adalah Allah Yesus siapa Firman Allah Ya sama aja Bapaknya adalah Allah Yesusnya Firman Allah Jangan Firman Allah Kau berubah jadi Nabi Ayo kamu Betul Yesus mengatakan Allah yang bener Tapi Yesusnya siapa Iya bukan Allah Memang Tapi Firman Allah Firman Allah Jangan kau berubah jadi Nabi Nanti kalau kau dirubah Jangan begitu Kan Kan mulai lagi Kan Yesus Nabi bang Mulai lagi kan Siapa yang bilang Yesus Nabi Yesus aja gak pernah ngaku Nabi kok Ya ampun Kan 3-0 3-0 3-0 sih Kau itu mengada-ada Allah itu Dalam bahasa Indonesia Artinya menuju ke sesungguhan Gak ada nama Allah Makanya kamu Bajar Coba 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 kamu urai Bagaimana kata Allah Ada di kitabmu Coba Dari mana aku diambil Makan nangis Sabar ya Saya kasih tau ya Lapas Allah itu Lapas Allah Suma Yang pertama kali Dimana kau temukan Di Al-Quran Di Al-Quran Di Hongkong Terus Bang Di Eskripsi Sabat Eskripsi Sabat Abad kelima Jadi bahasa Arab Eskripsi Sabat itu bahasa Arab Memang Di kota Sabat Di alam bahasa Allah Itu Allah Emang kenapa Tapi bukan di Bukan diucapkan oleh Orang-orang Kristen Yang Yang berbangsa Arab Bukan orang-orang Islam Yang berbangsa Arab Arab Ada di abad ke-8 Belum tentu juga Di abad ke-8 Tidak ada catatan sejarahnya Tapi jelas Bisa kamu tunjukkan buktinya Bisa kamu tunjukkan buktinya Mau dibuktikan bagi Eh lihat ya Kau lihat ya Semana lah logika kamu Saya bilang Saya bilang Kalau yang kau katakan itu benar Bilih Kalau ini Kau katakan ini benar Maka Jepang Cina Belanda Semua menyebut kata Allah Cuma di Indonesia Sabar Sabar Jadi tipuannya Gak laku Oke lanjut Baik-baik Dengar baik-baik Sabar Kata Allah ini Kata Allah ini Ada di ekskripsi Sabat Ya di abad ke-5 Orang-orang Kristen Orang-orang Kristen Orang pertama Ada buktinya Udah-udah Wah ini fitna kejam Sekarang saya tanya Ya Sejarah Muhammad Ada di abad ke-8 Abad ke-9 Di mana catatan sejarah Gak ada Sabar Kau sampingkan dulu Ya Ekskripsi sabat itu Ada di abad ke-5 Alat Abad ke-5 Kalau cuman cerita Billy Billy Kalau cuman cerita Kucing pun bisa Bermel Suma Suma Kamu kayak Herdy Kamu gak pernah lihat Ekskripsi Gak ada ekskripsi Sabat Banyak cerita Abad ke-5 Gak ada Kalau yang kamu maksud itu Benar Maka semua Kristen dunia Menyebut kata Allah Kan cuman di Indonesia aja Karena ikutan Dengan Islam Sabar Sudah-sudah Pindah-pindah ke topik lain Silahkan pindah Kristian Lanjut Kita belum selesai Oke Kata-kata Allah ini Sudah dipakai oleh orang Kristen Ortodoks yang pertama Alaha Kemudian di sabat ke-5 Itu disebut bukan Allah Tapi lafaz Allah itu disebut Al-Ilah Allah itu artinya Al-Ilah Oke Artinya Sang-Ilah Sekarang kamu tunjukkan Di dalam bahasa Yunani Kedalam bahasa Arab itu Apa Sampai dia menjadi Allah Coba Oke Sesembahan itu Dimana saja Contoh Dalam bahasa Inggris Allah itu Tuhan itu disebut Gat Ya Bahasa Arabnya Gat apa Bahasa Arabnya Gat apa Iya Aula Aula Allah Iya Tapi Udah Udah-udah Sabar Kata Allah itu Kamu bikin saya tertawa Udah Loh-loh Ini ada Anak-anak mau belajar Loh Fakta sejarah Kata Allah itu Sudah ada di abad Sejauh sebelum Arab ada Udah-udah Kok nanti kitab kamu itu Kata Allah menjadi Teos Iya Ganti Teos Tidak apa Jadi begini Teman-teman Kata Allah Sudah ada di abad ke-5 Terima enggak Mbak Noni di Di mute aja tuh Nggak Nggak terima Aduh Nggak terima Yang mau belajar itu Pergi Iya Nggak terima Bagaimana ini Bicara tanpa fakta sejarah Bang lu gak aja Begini Begini Bili Bili Kamu jangan modal kayak Herdibil Sekarang tunjukkan ke saya Orang Yunani menyebut Kitabmu itu Menggunakan kata apa Sehingga di Arabkan Menjadi Allah Coba Saya pengen tahu Iya Iya Kau pergi ke Singapura Ke Bahasa Udah Udah Nama Allah kita itu Bukan Allah Allah itu Diperpurnimkan Dijadikan nama pribadi Tetapi Kekristenan Dimana saja Terbuka Tidak mengatakan Allah itu Jangan kau rajuni Mulutmu Sesuatu yang bohong Terjemahan Kau lihat ya Terjemahan Alkitab Sesuai bahasa daerah Bahasa Batak Bukan Allah yang mereka sebut Atau bahasa Kamu perintahkan Lai ganti Ganti Nama Tuhan Disitu ya Tidak usah Kau kok takut Memandang sejarah Kita bicara Sejarah apa Nah justru Kitabmu yang saya tanya Ini langsung Kita bukan Original text-nya Bahasa Yunani Dalam bahasa Yunani Disebut apa Kata Allah Dalam bahasa Yunani Jadi kita tidak bergantung Allah itu Sesembahan Iya Karena nama Kamu ketori Rumnya orang Udah-udah Nama Allah itu Iya Nama Allah itu Kita sudah tahu Dari zaman Para Nabi Tidak ada yang Kenal nama Allah Tetapi sesuai dengan Zaman Masukaran Ada Nama Allah ada Masmur 10 nomor 7 Dimana Masmur 10 nomor 7 Makanya belajar Dalam mana Oke Masmur itu Dalam Allah Akbar Atau apa Pengutuk Nama Allah bisa Nama Allah bisa Nama Allah bisa Nama Allah bisa Nama Allah Jukangnya kalau Sebut-sebut Allah Ada Iya Alamah Pengutuk Sebentar dulu Sebentar dulu Ya diskusi Satu-satu Dan terarah Ya biar Itu Nggak Ribut Ya Aduh Parah ini Bicara Nggak mau Lihat sejarah ini Ntar ya Lihat sejarah Kita bukan Bahasa Yunani Nama Allah bisa 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 Jadi dukun aja Bang Luga Dukun lagi Nggak saya tanya Loh kan Nama Begini-begini Bang Luga Bentar Tahu nggak Bang Suma Tahu nggak itu Kata Allah Dari mana dulu Awalnya Nggak tahu Dari Al-Quran Saya katakan Tunggu-tunggu Bentar 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 Ya Pernah nggak Tentang cerita Tentang yang di Arab Ini saya bicara Di kompleks Al-Muslim dulu ya Awal mulanya Itu yang saya tanyakan Dari mana Apakah menyebar Dari Babylonia Hingga ke Arab Ada penggunaan Kata itu Tahu nggak sejarah itu Ya Jadi gini Teman-teman Yang berhala Tiba-tiba itu Orang-orang Kristen Menyebut Astagfirullah Orang-orang Ngeributi nama Allah Emang nama Allah Bisa ngeser setan Nggak Orang-orang Kita bikin Sariba aja Ganser Rabah aja Menggunakan kata Allah Jauh sebelum Al-Quran Maksudnya Apa manfaatnya Nama Allah ini Diperjuangkan Sama si Jumah Jumah kan memperjuangkan Nama Allah Nama Allah bisa Menyembuhkan sakit-penyakit Nggak Bukan aja di kitab Ganser Rabah Disitu Allah Ya kalau nggak bisa Nggak usah dibahas Ganser Rabah ada itu Kalau tidak bermanfaat Kalau tidak bermanfaat Nggak usah dibahas Nggak kan Yesus berkata Usirlah setan Dalam nama Yesus Kenapa kau sibuk Memperembut Yesus aja Tidak menyebut-nyebut Nama Allah Oh saya nggak mau Saya nggak mau Karena kelak Yesus mengusir orang Yang mengusir setan Atas namanya Nggak mau saya Mana ada Saya nggak mau diusir Nggak Iya Artinya kan Nama Allah itu Nggak perlu diributin Itu buat si Jumah Mau Allah kau bawa pulang Nggak masalah Nggak penting buat saya Hilangkan di kitab Yang penting adalah Nama Yesus Apanya Ini nggak tahu Asi Nggak tahu sejarah Orang kita nggak bisa Maksa Intinya Saya mengususir setan Saya mempromosikan Nama Yesus Nah sekarang begini Teman-teman Nggak gini loh Saran saya sih Nama Allah ini Nggak usah diributin Nggak ada gunanya Nggak ada gunanya Itu dulu Iya Sesuai dengan Saya nggak mau Menyebut Saya tidak mau Menyebut Nama yang Nggak berguna ya Sudah Nama Yesus yang berguna Nama Yesus yang kita Expos ya Mau nama Allah dimiliki Opung Yesus Jumat Terserah kau Kau bawa pulang Itu nama Allah kau Saya disini Mempromosikan nama Yesus Nama-nama Yesus Bisa mengusir setan Bisa membangkitkan orang mati Nah sekarang nama Allah Bisa membangkitkan orang mati Kau ganti aja itu Pembukaan undang-undang dasar Dengan nama Yesus Berarti kalau gitu Karena disitu Nama Allah yang ditulis Nama Allah Berarti yang salah yang nulis Salah yang nulis Berarti Harusnya atas nama Yesus Bang Luga Bang Luga Nama Tuhan mereka itu Empat huruf Alif Lam Lam H Kan kita tulis lima huruf Makanya saya bilang Tuhan kita sama Tuhan kita Sama Tuhan dia kan jauh Perbandingannya Masalahnya kan Di dalam Pancasila Ala itu lima huruf Sedangkan Tuhannya dia itu Bernama Allah itu Di Eja Alif Lam Lam H Empat huruf Ah bedalah Ada tasdid bos Ada tasdid bos Tanda tasdid itu Huruf lam Itu berarti Double L Artinya Sekarang saya tanya Memang nama Tuhannya Abraham Itu siapa sih Coba Nah Kalau Anda mengatakan Bukan Allah Maka tanggalkan Kata itu Pakai nama apa ke Yahweh Atau Apa Begini Ini kan agama Islam Ini kan mayoritas Islam Kalau mau mereka pakai Nama Allah Kalau kita mau pakai Juga gak masalah Itu kan bahasa umum Allah itu kan umum Karena nama Karena Nabi Musa pun Tidak pernah mengatakan Bahwa nama Tuhannya adalah Allah Terus Sementara Kau mengatakan Nama Hukum Terus Sekarang saya tanya Kenapa kau Kenapa kau Kenapa kau Bawa nama Musa Di dalam kitab Karena Musa pun Gak pernah bilang Allah nama Tuhannya Kau salah berarti Kau pun jangan Bawa nama Musa Di dalam kitab Kocopot itu Sekarang kau copot Sekarang kau copot Kocopot nama Musa Di kitabmu sekarang Kocopot itu Karena Musa gak pernah bilang Nama Tuhannya Allah Lihat kitabmu itu Bertaburan nama Allah Di dalam Luga Ya sama Nama Musa pun bertaburan Di kitabmu Kocopot itu sekarang Nama Musa pun bertaburan Di kitabmu Bang Luga Sudah 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 Aduh Pusis saya dengarnya ini Gimana lah ini Satu-satulah Bicaranya Allah itu juga digunakan Oleh orang Kristen Lebih dulu ya Kalau kita mau suruh cabut Oke lah Kau cabut nama Musa Nama Adam Karena kenapa Itu Kristen Arab Itu Kristen Arab Oh iya Kalian kan bukan Arab Emang kalian Arab Kan Kristen Jumat Yang kayak gitu Nah kenapa kamu tidak mencontoh Kristen yang lebih dulu Kristen lebih dulu Di Yunani Romawi Daripada di Arab Kenapa kamu gak contoh Kristen yang di Yunani Kalau demo aja ke lembaga Alkitab Indonesia Yang paling pertama Nyebut Tuhannya Dengan sebutan apa Kenapa gak contoh itu Sekarang kan kami pakai Allah Lima huruf Suma Lagian juga itu Orang Kristen lebih dulu Memakai Allah itu apa Allah itu apa Saya heran loh Nama Tuhannya Jumat Allah Iya Kok jadi nama Tuhan kalian Allah Padahal Musa gak pernah bilang Nama Tuhannya Allah saya heran Ya justru karena itu Jangan-jangan ada Justru karena itu Kenapa gak namakan Tuhan kalian dengan Tuhannya Nabi Musa Suma Iya saya juga heran Kenapa nama Musa Ada di Tuhan kau Padahal Musa Tuhannya bukan Allah Yang jadi masalah Yang jadi masalah Yang jadi masalah Musa itu nama orang Musa itu nama orang Iya Musa tidak pernah menyebut Kalau nama-nama Tuhannya Allah Berarti kau Ya Berarti Muhammad doang Harusnya Jalkura Jangan ada Musa Karena itu Itu jangan Hanya masalah Itu Jangan jadi masalah Nama Musa itu Nama orang Dengar 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 Yang niru itu Kalian di Al-Quran Itu Musa Ibraninya bukan Musa Tuyul Moses Lolo 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 Musa itu Bahasa Arab Ibraninya Musa apa Ayo Ayo Saya jaring sekarang Musa Eh sabar Sok tau Sok tau Jadi begini Yesus mengajarkan kita Menggunakan kitab Taurat Jadi jangan kau bilang Itu punya Yahudi Kau pikir ini Di mana Yesus mengajarkan kamu kitab Taurat Di mana Kapan Yesus mengajarkan Kristen Kitab Taurat Sabar 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 kau dengar Yesus mengatakan Yesus mengatakan Sabar Sabar Yesus mengatakan Dengan Taurat Kita mengenal dosa Belajar Taurat Itu di mana Di kitab Taurat Ya Makanya Jangan bikin propaganda Beriman kepada kitab Taurat Beriman kepada Kitab Sabur Dan Injil Tapi tidak tahu artinya Makanya Sustansinya kalian bingung Gimana ceritanya Kamu pegang apa sekarang ini Kitab Taurat Yang kalian pegang Eh memang 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 kami buang kitab itu Memang kami buang Memang kami buang Oke Oke Sudah 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 Jadi kamu mengakui Kau buang kitab Taurat Begini Satu orang aja Dedebat deh Apa Satu orang aja Kalau mau bingung Kalau enggak Siapa Iya Enggak Kembali Ketadi ya Kan itu Kata Allah Yang digunakan itu Di Arab itu Pasti ada sejarahnya Sampai Hingga digunakan Ya Astagfirullahaladzim Oke Tidak pernah mengatakan Bahwa namanya Allah Tiba-tiba Muhammad datang Nama Tuhannya Allah Tetapi Lo mengakui Itu urusan internal kami Dan urusan Musa Musa juga tidak pernah menyebut Nama Tuhannya Yesus Lo kan Musa Tidak sejaman dengan Yesus Dengar dulu Artinya Tuhanmu bukan Tuhan Karena dia termakan oleh saman Tuhanmu ada nanti di saman abad pertama Nyaho Gimana ini Dengerin dulu Apa lagi Tuhan kamu ya Tuhan kamu bernama Allah Ya Yes Pada waktu Yesus datang Ya Dia hidup selama 3 setengah Tidak pernah dia menyebut nama Allah Siapa Yesus tidak pernah menyebut nama Allah Iya kan dia Menyebut nama Tuhan itu Saya katakan kepada saudara Tidak ada nama Tuhan Yesus Allah Dengar Dengar Al-Quran Jangan lu salah Tuhan nih Lu salah Tuhan Benarnya Salah Salah alamat Iya Salah ini Lu salah Jumat Jumat Salah alamat Salah alamat Salah alamat Salah alamat Coba Coba tanya Arti Allah itu apa Arti Allah apa Arti Allah Masalah ada artinya Si Musa gak pernah ngajarin nama Allah Luga apa artinya Luga Apa Apa artinya Luga Sekarang nama Musa Nama Tuhannya Musa Allah bukan Dia jelas Jelas Allah Tapi gak pernah tuh Simbun Musa gak pernah Masalah Masalahnya Masalahnya Dengar 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 Kalian Dengar Dengar Kalian Masalahnya Dengar Masalahnya Kitab Musa gak ada sama kalian Bagaimana bisa kalian tahu Kitab Musa itu yang lima itu kejadian keluaran Nenek Mungkin Siapa bilang Mana Siapa sanatnya Siapa sanatnya Ketika Torah itu diambil dari Musa Dipindahkan kemana Ayo Dari Musa kemana Dari Musa kemana Torah itu Dari Musa kemana Muhammad belum lahir disitu Muhammad belum lahir disitu Apalagi kalian Apalagi kalian yang cuman berkitabkan lembaga kitab Indonesia Yang baru ada 1954 Aduh Kitab kami itu Muhammad belum lahir disitu Muhammad gak tahu Kitab yang tidak jelas asal-lusulnya Ya kan Muhammad itu tidak pernah membaca kitab Musa Muhammad itu gak pernah membaca kitab Musa Nah kamu bisa Pernah gak Bang Luga pernah baca kitabnya Musa Oke Kitab yang dipegang Rabi itu sama Sama yang di Alkitab ya Rabi Taufiasingor Gue udah ketemu sama dia Oke Rabi Taufiasingor bilang Sekarang itu kita punya Musa Sekarang kitabnya Musa Kesampai kepada Rabi yang Anda maksud itu Siapa sanatnya Siapa sanatnya Salah apa sih Apa siapa yang menyampaikan kitab itu Dari Musa jalan kaki Tegak-tegak-tegak sampai ke Iya itu sudah dibaca oleh orang Yahudi Itu sudah dibaca orang Yahudi bertahunan Sebelum Muhammad lahir Penyampaiannya apa Metode penyampaiannya apa Itu gak perlu tahu Orang Muhammad aja Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah Tuhan yang dikasih Muhammad Muhammad aja belum lahir Tahu dari mana dia tentang Musa Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah turahnya Musa Oke oke sabar Bukan ada ilmu apa Karena ada ilmu jijat Karena ada ilmu jijat Karena ada ilmu jijat Ada tanda hera Mujijat Malu gak sabar Malu gak sabar Malu gak Sebenarnya begini ya Sebenarnya begini ya semua ya Ada Sebenarnya dibilang namanya itu Pantekuk Terus Itu Taurat Musa namanya ya Ya Metode penyampaiannya itu gimana Ceritanya Oke Sekarang sampai begini Seperti ini Kitab-kitab itu bukan kedepuk dari langit ya Sekarang kamu Betul Musa Musa menerima Menerima kitab Oke Sebentar dulu satu-satu Satu-satu Ngeyel kamu itu Satu-satu bicaranya Dimana Musa menerima kitab Ngeyel sekali Sekarang Walaupun itu kan dia menerima ajaran Oke Iya Aduh Iya Dia melihat Sabar 10 hukum itu disebut Firman 10 firman Allah Sedangkan Taurat itu Kau jelaskin dulu Apa arti Taurat Supaya kita enak bicara Menurut Al-Quran Menurut Hadis Apa Apa Taurat itu Arti Taurat Coba Yang 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 Diajarkan Sabar Saya Mau Bira Orang mau menjawab Sabar Iya Iya Kau 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 Dengar Kau Tanya Saya Jawab Sabar Sabar Coba Saya Mau Tes Dulu Aula Kamu Ini Aula Yang Aula Ini Aula Yang Benar Atau Cuma Aula Tulisan Kalau Dia Allah Tidak Benar Kalau Dia Allah Tidak Benar Pasti Sama Seperti Tuhan Oke Sekarang Kau Sebutkan Apa Anti Taurat Apa Taurat Al-Quran Tidak Dijelaskan Al-Quran Al-Quran Itu Bukan Kitab Seperti Kitab Anda Kitab Definisi Al-Quran Itu Cuma Mengatakan Bahwasanya Allah Datang Melalui Malaikat Jibril Menyampaikan Bahwa Nabi Musa Menerima Kitab Taurat Begitu Tuyul Oke Suma Jadi Begini Aula Mengira Kau Kitab Itu Punya Nama Memang Seperti Begini Aula Kamu Mengira Itu Taurat Itu Seperti Nama Koran Kan Selalu Kula Artinya Terus Nama Kitabnya Musa Apa Nggak ada Nama Makanya Allah Kamu Salah Alamat Nggak ada Nama Tetapi Kenapa Disebut Kitab Taurat Karena Di dalamnya Mengandung Taurat Mengapa Disebut Kitab Sabur Karena Di dalamnya Mengandung Sabur Kitab itu Nggak diberi Nama Musa Tidak pernah Memberi Nama Kitabnya Daud Tidak pernah Memberi Nama Iya Kamu Allah Kamu Aja Yang Salah Paham Ini Makanya Jadi Persoalan Sekarang Al-Quran Artinya Apa Bacaan Substansinya Apa Isinya Apa Petunjuk Nggak Sesuai Tapi Kenapa Disebut Kitab Taurat Karena Di dalamnya Mengandung Taurat Kenapa Disebut Kitab Sabur Karena Di dalamnya Mengandung Sabur Allah Kamu Nggak Tahu Buktinya Coba Jelaskan Arti Taurat Supaya Saya Mau Lihat Jadi Sabur Sabar Kau Dengar Baik Baik Kau Tuli Kau Tuli Udah Udah Kitab Tidak Diberi Nama Yesus Menyebut Kitab Taurat Kau Dengar Kau Kau Menyebut Kitab Taurat Suma Sementa Dua Sementa Dulu Jangan Teriak 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 Iya Satu Satu Kitab Itu Tidak Diberi Nama Tetapi Kenapa Disebut Taurat Kau Dengar Kenapa Yesus Menyebutnya Kitab Taurat Kalau Tidak Ada Namanya Kenapa Susah Sekali Mau Dikasih Penjelasan Kamu Kitab Itu Tidak Punya Nama Kenapa Yesus Menyebutnya Kitab Taurat Susah Sekali Susah Sekali Kalau Tidak Disebutkan Namanya Kenapa Yesus Menyebutnya Sebagai Kitab Taurat Karena Didalamnya Mengalung Taurat Nah Berarti Sama Dengan Al-Quran Iya Tapi Diberi Nama Seperti Majalah Kompas Terus Kalau Tidak Diberi Nama Kenapa Yesus Memberikan Nama Iya Karena Susah Sekali Kenapa Halo 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 Karena Karena Kejadu Suma Suma Ditambah Lagi Tukang Ngeyel Datang Hancur Dia Susah Dikasih Tahu Anak Ini Kenapa Disini Memang Susah Karena Anda Akan Ketabrak Dengan Apa Dalam Kitab Sudara Bang Biti Loh Ini Bisa Tenang Ya Tenang Ya Apa Pula Kau Tenang Tenang Ya Tenang Baru Baru Datang Tenang Mau Bawa Lagi Hadits Gitu Mulai Bawa Hadits Jangan Saling Menyerangan Lu Ya Oke Silahkan Diskusi Yang Normal Gini Terserah Kau Kan Ahli Hadits Tapi Tidak Bisa Baca Hadits Tapi Kalau Giliran Ditanya Tentang Kitabmu Error Paling Bisa Bawa Menurut Orang Kristen Menurut Orang Kristen Kamu Itu Hali Hati Tentang Dulu Satu 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 Tenang Dulu Tenang Dulu Bang Bang Oke Silahkan Saya Berbaik Hati Bro Saya Gak Buka Hadits Kalau Saya Buka Hadits Langsung Kiamat Bro Gak Masalah Masalahnya Bagaimana Ceritanya Itu Herdy Orang Menjelaskan Mengenai Komponen Komputer Sementara Membaca Komponen Yang Ada Di Dalamnya Saja Tidak Bisa Itu Gimana Ceritanya Her Oke Gini Ya Bro Yang Menulis Yang Haditskan Itu Originalnya Arab Yang Menerjemahkan Siapa Bro Oke Saya Tanya Samamu Supaya Kamu Paham Dengarkan Ayat Ini Zalikal Kitabu Ra'ibafihi Hudallil Muttaqin Itu Ada Nggak Kata Al-Quran Disitu Ini Mau Bahasa Apa Bro Ya Makanya Saya Uji Keilmuan Tentang Hadits Tentang Al-Quran Oke Gimana Ceritanya Kau Ingin Mengajarkan Saya Hadits Saya Masuk Ke Pesantren Tiba-tiba Saya Ketemu Dengan Guru Yang Tidak Bisa Membaca Hadits Terus Dia Mengajarkan Saya Hadits Adalah Orang Bodoh Kalau Saya Tinggal Jadi Pendengarnya Kan Gitu Ilmu Cara Memahami Hadits Gimana Harus Belajar Pertama Anda Harus Belajar Dulu Sanat Matan Perawi Habis Itu Isi Daripada Hadits Itu Apakah Sesuai Dengan Perawi Perawi Yang Lain Kedua Apakah Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Gitu Terus Ya Udah Itu Itu aja Dulu Itu aja Dulu Nanti Kamu Muntah Kalau Mendengarkan Semua Oke Oke Itu Semua Sudah Terpenuhi Jadi Oh Terpenuhi Coba Tampilkan Satu Hadit Saya Minta Anda Baca Bentar Paling Terjemahan Yang Menerjemahkan Siapa Saya Pun Bisa Menerjemahkan Siapapun Bisa Menerjemahkan Tapi Muatan Haditsnya Keabsahan Haditsnya Sahih Do'if Maudu Atau Apapun Itu Siapa Yang Bisa Menentukan Itu Kamu Oke Kan ada Ulama Ada Ketentuannya Disitu Sekarang kamu Ulama Atau Bukan Sekarang kamu Ulama Atau Bukan Capek Capek Memang Capek Karena Anda Membawa Anda Membawa Satu Senjata Cara Mengoperasionalkannya Anda Tidak Bisa Lucu Anda Itu Saya Tanya Zalikal Kitab Bularai Bafi Hutan Apakah Ada Kata Al-Quran Disitu Oke Bisa Adalah Lebih Baik Kau Buka Otak Atik Kitab Kau Pelajari Kitab Tunggu Saya Datang Bertanya Tentang Kitab Itu Lebih Pas Daripada Kau Bawa Hadith Kau Tidak Ngerti Hadith Seakan Akan Kau Lebih Tahu Apa Akibatnya Kau Hujat Allah Kau Nista Allah Kau Kata Katai Allah Lebih Tidak Tahu Yang Lain Lebih Tahu Daripada Allah Itu Tahu 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 Allah Mengatakan Dirinya Dia Maha Tahu Gitu Sekarang Pandangan Kamu Itu Yang Dikatakan Tahu Itu Dia Harus Turun Ke Bumi Mengatakan Ini Aku Tahu Ini Aku Tahu Gitu Gini Saya Tanya Gini Saya Saya Ingin Membuktikan Apakah Pantas Kau Mengajarkan Hadith Kepada Saya Coba Buka Hadith Buka Hadith Saya Ingin Buktikan Saya Kan Membacakan Bukan Hanya Membaca Kalau Segera Membaca Anak SD Pun Tahu Saya Ingin Tahu Apa Apa Yang Kamu Punya Sehingga Kamu Itu Merasa Punya Kompetensi Untuk Membahas Hadith Oke Oke Dengar Ya Kawanku Kan Ketika Membaca Hadith Disitu Sudah Dinyatakan Ada Klasifikasinya Hadith Ini Sahih Hasan Doif Mahudu Mungkar Sudah Dinyatakan Klasifikasinya Oh Tidak Begitu Cara Belajar Hadith Tidak Begitu Kenapa Hadith Itu Bukan Kalam Allah Siapapun Bisa Mengatakan Dan Menulis Sebuah Hadith Dan Mengatakan Itu Hadith Sahih Itu Doif Itu Mahudu Siapapun Jangankan Hadith Manusia Pun Herdi Bisa Diedit Menjadi Tuhan Kalau Misinya Memang Tujuannya Untuk Menyesatkan Apalagi Kalau Hanya Sekedar Tulisan Tulisan Buka Topik Supaya Enak Kita Bahasnya Topik Apakah Herdi Bisa Kaida Hadith Biar Saya Uji Dia Oke Silahkan Itu Terlalu Sulit Bang Buat Dia Kita Ambil Gak Gak Supaya Dia Supaya Dia Tau Sadar Kelas Sulit Sulit Buat Siapa Bro Sulit Oh Enggak Sulit Ya Bang Ya Sudah Saya Mau Dulu 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 Bentar Ya Saya Buka Laptop Saya Bentar Oke Oke Saya Kasih Contoh Ya Silahkan Tapi Ini Rawan Bro Rawannya Makanya Aku Bilang Apakah Pantas Kamu Itu Membah Sadid Hanya Karena Modal Baca Baca Tulisan Latin Anda Sudah Mengaku Anda Ahli Kan Gitu Saya Minta Anda Nanti Bagaimana Anda Bisa Menentukan Kok Cuman Kamu Yang Berhak Bicara Gitu Herdi Giliran Saya Bicara Kamu Panik Sekarang Saya Tabrakan Dengan Kamu Ketika Bicara Kamu Kalau Saya Bicara Kamu Diam Jangan Tabrakan Terus Gitu Mas 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 Nadanya Tolong Diturunkan Dikit Nadanya 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 Bicaranya Tule Kenceng Kenceng Gitu Maksudnya Dikit Diturunin Nada Oke Oke Baik Silahkan Her Oke Gini Ya Saya Saya Katakan Ini Fatal Karena Nanti Konsekuensinya Quran Itu Terbukti Doif Bro Kenapa Bisa Makanya Ikuti Alur Ceritanya Ritmenya Kau Ikuti Gini Oke Ya Oh Sorry Belum Open Game Ya Ntar Kayak Gini Ya Ini Hadis Ya Oke Ini Hadis Oke Ada Ada Keterangannya Klasifikasinya Sahih Autentik Sahih Nah Astagfirullahalazim Ya Allah Ya Karim Begini Begini Saya tanya Sama Anda Orang Islam Itu Belajar Hadis Itu Bukan Dari Internet Karena Karena Di Internet Itu Apapun Bisa Orang Lakukan Jangankan Hadis Muka Orang Sekarang Bisa Dirubah Rubah Lewat Internet Paham Jadi Kalau Hanya Modal Gagag Gagahan Baca Latin Itu Ditertawakan Sebenarnya Sebenarnya Saya Selamatkan Kamu Herdi Pernyataan Mu Tadi Al-Quran Itu Kau Katakan Daif Itu Sudah Kena Itu Kamu Kalau Dipanggil Untuk Bersaksi Untuk Membuktikan Al-Quran Itu Daif Apa Bahan Kamu Oke Kita Buktikan Aja Bro Oke Oke Anda Yang Menantang Ya Bukan Saya Oke Jadi Gini Ya Saya Buka Satu Satu Ya Internet Aduh Nanti Ada Muslim Muslim Disini Yang Punya Saya Tanya Samamu Internet Bukan Ini Kamu Kamu Kalau Tidak Cukup Kemampuan Untuk Berdebat Dengan Saya Turun Masa Setiap Saya Ngomong Aduh Aduh Sabar 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 Ya Ada Diturunin Kita Santai Tidak Memang Gaya Saya Begini Kawan Sabar Kalian Harus Sabar Iya Singkam Makassar Tidak Tidak Urusan Makassar Motor Tidak Tidak Urusan Sekarang Herdi Yang Pertanggungjawabkan Kemampuannya Saya Mau Tau Silahkan Herdi Internet Nanti Gini Aja Bro Klarifikasi Apa Yang Saya Buka Pdf Begini Loh Herdi 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 Dengarkan Saya Dengarkan Saya Herdi Herdi Seorang Ulama Hadith Itu Tidak Ada Bawa Internet Herdi Dia Langsung Menjelaskan Haddasana Abu Bakar Min Abdullah Dan Seterusnya Itu Baru Bisa Dikatakan Orang Ulama Hadith Anda Ini Apa Kapasitas Anda Internet Oke Oke Begini Cuma Kita Lihat Dulu Apa Yang Dijawarkan Dan Setelah Itu Tanggapi Oke Silahkan Malik Kok Anti Sekali Internet Ya Kan Bisa Diklasifikasi Ini Kamu Sedang Mengkaji Dengar Herdi Kamu Sedang Diam Dulu Maksudnya Ini Mau Diskusi Atau Gimana Ini Baru Dibuka Itu Aja Bang Cuma Udah Teriak Teriak Silahkan Zuma Nanti Tanggapi Itulah Diskusi Oke Silahkan Malik Anda Lucu Kalian Semua Ini Tenang Lah Suma Gini Ya Ini Ya Saya Kasih Tahu Muslim Muslim Yang Dibawa Tolong Klarifikasi Kamu Nggak Bisa Nipu Muslim Dengan Cara Begini Cuma Nunjukkan Kayak Gitu Nggak Bisa Herdi Nggak Bisa Herdi Kenapa Ketakutan Begitu Bro Bukan Ketakutan Kau Tunjukkan Sebuah Buku Kayak Begitu Bukan Berarti Kamu Itu Paham Hadits Gitu Sebentar Ini Yang Netral Aja Bang Saya Boleh Nggak Saya Bicara Silahkan Silahkan Coba Oke Sekarang Begini Quran Itu Disebut Quran Karena Seluruh Isi Dunia Awal Kejadian Saat Ini Dan Akan Datang Itu Diceritakan Disitu Sekarang Saya Ingin Bukti Autentik Yang Berkaitan Dengan Sientifik Segala Macem Di Kitab Mana Bagi Saya Hanya Di Quran Dan Kalau Memang Ada Bukti Sientifik Di Alkitab Tolong Tunjukkan Saya Jika Ada Itu Netral Jadi Validator Adalah Sain Ilmu Pengetahuan Bagi Saya Saya Ambil Dari Situ Bisa Dijelaskan Bagi Yang Kristiani Ini Gak Sulit Ini Mudah Pertanyaan Saya Nanti Saya Jawab Itu Tapi Saya Akan Pertanggung Jawab Gak Usah Herdi Kamu Gak Ada Ilmu Datang Hadits Saya Bantu Kamu Herdi Aduh Bukan Kayak Begitu Eh Kacil Lebih Hebat Daripada Kamu Tentang Kayak Gitu Saya Ijin Turun Aja Gak Bapak Saya Ijin Turun Aja Lanjut Saya Katakan Sama Kamu Kasih Lebih Hebat Masalah Kayak Begitu Bang Cuma Kalau Memang Gak Takut Harusnya Kan Biarkan Dulu Biar Baru Dibantah Bang Itu Namanya Diskusi Bukan Begitu Bukan Begitu Kalau Dia Tidak Belajar Kitab-kitab Terdahulu Berarti Begini Bang Semua Ini Bicara Nadanya Halus Kalau Memang Tadi Saya Halus Bang Begini Cuman Karena Herdy Biarkan Dia Menjelaskan Dengan Presepsi Sudut Pandang Dia Dan Silahkan Disanggah Itulah Namanya Diskusi Namun Jika Memang Belum Selesai Dia Mengatakan Dia Punya Presepsi Sudut Pandang Sendiri Anggaplah Sudut Pandang Si Malik Ya Anda Nanti Ada Waktu Untuk Menyangga Gitu Itu Namanya Diskusi Tapi Kalau Sudah Dipotong Susah Pak Kita Pasti Berdebat Terus Selesai Baik Baik Saya hargai Saya hargai Dan saya minta maaf Pada teman-teman Saya hargai Masukan Antum Anda Tapi Tapi Saya Ini Orang Sudah Bertahun-tahun Sama Herdi Sudah Berapa Kali Kuingatkan Herdi Jangan Kayak Begitu Apa Sampai Kemana Dia Kemudian Dia Hujat Allah Banyak Kata-kata Dia Itu Yang Mengatakan Hal-hal Yang Tidak Seharusnya Dia Katakan Coba Anda Tonton Di Video-video Saya Semua Hujatan Hinaan Penistaan Ditujukan Memang Caranya Halus Contoh Yang Baru-baru Saya Maaf Yang Baru-baru Saya Baru-baru Ini Saya Berdialog Sama Dia Dia Katakan Allah Subhanahu Watsa'ala Bermata Dua Di Tengah Antara Mata Kiri Dan Kanan Tertulis Kata Kafir Ini Mau Dibiarkan Supaya Dia Terjebak Gitu Saya Tidak Mau Cukuplah Kace Yang Maha Ya Udah Pak Itu Bang Melikir Kan Udah Turun Udah Udah Jadi Begini Kita Diskusi Sebelum Beranjak Dalam Diskusi Itu Kita Harus Membawa Data Saya Juga Tidak Membenarkan Apabila Ada Hujatan Hujatan Jika Memang Benar Begini Ya Minta maaf Sebelumnya Kalau Memang Ada Datanya Dalam Arti Si Malikir Bawa Data Benar Ada Kata Seperti Itu Kita Memang Gak Bisa Tapi Kalau Memang Tidak Ada Data Seperti Itu Berarti Memang Hujatan Oke Kita Sepakat Seperti Itu Oke Nah Saya Tenggapi Sedikit Kita Sudah Tunjukkan Data Yang Sesungguhnya Tapi Dia Tetap Ngotot Bertahan Kita Udah Kasih Kita Irakan Kita Jelaskan Menggunakan Bahasa Arab Pun Tetap Dia Ngotot Karena Kenapa Pemahamannya Berdasarkan Terjemahan Yang Tertulis Di Dalam Buku Yang Dia Maksud Gitu Loh Bang Saya Duduk Dengan Cantik Disini Untuk Mendengarkan Kajian-kajian Tafsir Hadis Yang Dia Bawa Udah Seringkali Saya Ingatkan Ke Beliau Bang Herdi Bang Herdi Janganlah Kayak Gitu Bang Herdi Malah Dia Sempat Menghilang Hampir Dua Tahun Saya Kira Begitu Muncul Udah Berubah Ternyata Malah Makin Parah Saya Dengan Teman-teman Kristen Dia Bahas Al-Quran Silahkan Tanya Saya Al-Quran Tanya Tentang Ini Saya Jawab Tapi Kalau Dengan Metode Herdi Mohon Maaf Saya Tidak Ingin Beliau Itu Sama Yang Dialami Oleh Saudara Kita Yang Lain Gitu Aja Si Niatannya Ya Mungkin Nanti Bang Zuman Dengan Bang Malik Bisa Saling Berbicara Dengan Komunikasi Yang Lebih Baik Baik Kita Jangan Sampai Begini Kita Boleh Lintas Agama Sampai Ada Perpecahan Oke Kita Sepakat Disitu Ya Semuanya Oke Silahkan Main Dengan Guru Cinta Bang Bang Jumah Aku Boleh Pertanya Enggak Kenapa Pak Silahkan Ini Bang Kan Aku Masih Belajar Juga Kan Kalau Kalau Saya Enggak Salah Itu Makanya Rumah Muslim Harus Disunat Terus Ini Pertanyaan Bang Ada Enggak Ayat Al-Fatih Mengatakan Muhammad Itu Disunat Seperti itu Bang Terima kasih Iya Baik Jadi Gini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itu Pertama Menerima Perintah Dari Allah Perintah Dari Allah Itu Jelas Di Dalam Surah An-Hal Ayat 123 Kemudian Kami Wahyukan Kepadamu Ikutilah Agama Ibrahim Yang Lurus Lalu Kemudian Salah Satu Ajaran Ibrahim Yang Lurus Itu Adalah Bersunat Maka Dia Diperintahkan Melakukan Hal Yang Sama Jadi Di Al-Quran Itu Tidak Diberitakan Bahwasanya Rasulullah Bersunatnya Kapan Itu Tidak Seperti itu Karena Al-Quran Itu Adalah Buku Kitab Yang Menguraikan Tentang Hukum Hukum Bukan Tentang Biografi Sama Seperti Nabi Musa Dia Yang Memberitakan Tentang Sunatnya Abraham Ibrahim Tapi Dia Tidak Diceritakan Di Dalam Kitabnya Bahwa Dia Bagaimana 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 Kita Bisa Tahu Kalau Dia Itu Di Sunat Atau Tidak Ini Pertanyaan Bang Banyak Hadits Yang Mengatakan Ada Beberapa Hadits Tidak Sama Malik Tidak Membawa Hadits Bagaimana Tidak Sama Bang Malik Jangan Membawa Hadits Hadits Bisa Dirubah Oleh Siapapun Hadits Itu Bisa Dirubah Siapapun Jangan Bawa Itu Aku Minta Di Kitab Moja Al-Quran Hadits Itu Bila Membawa Jangan Bawa Hadits Jangan Jadi Gini Hukum Di Dalam Islam Itu Sumbernya Ada Dua Oke Yang Pertama Adalah Al-Quran Dan Yang Kedua Adalah Hadits Itu Yang Perlu Sudara Pahami Nah Al-Quran Menguraikan Perintah Tadi Rasulullah Harus Mengikuti Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Ibrahim Itu Jelas Lalu Kemudian Hadits Hadits Menceritakan Bagaimana Perintah Rasulullah Kepada Kaumnya Untuk Melakukan Sunat Kedua Rasulullah Muhammad Di Beberapa Hadits Diceritakan Bahwa Menurut Pengakuan Lisanya Sendiri Dia Lahir Dalam Keadaan Sunat Itu Satu Kemudian Kakeknya Itu Mengadakan Undangan Kepada Tetangga Tetangganya Untuk Kemudian Merayakan Hari Melakukan Syukuran Kelahiran Cucunya Sekaligus Perayaan Sunat Untuk Cucunya Jadi Lengkap Kurang Apalagi Silahkan Main Main Masalahnya Tadi abang Jangan bawa-bawa Hadis Aku juga bisa Seperti itu Bukan hanya Abang aja yang Framing Seperti itu Tapi Sekarang Aku Aku Minta Bagaimana Abang bisa Mengatakan Pada seseorang Jangan bawa-bawa Hadis Masalahnya Kalau hadis Yang dibawa Oleh Herdi Itu hadis Yang bertentangan Dengan Al-Quran Itu Pasti Saya pastikan Itu Buktikan Jumah Buktikan Jumah Kamu jangan Mengarang Bebas Buktikan Apanya Yang saya Harus Buktikan Apanya Jumlah Orang Ngebat Enggak Bukan 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 Jumah Pintar Aku Tanya Jumah Pintar 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 Paham Dengan Agama Saya Jumah Seperti Dengan Kalian Yang Tidak Paham Dengan Kitab Bicara Jumah Pintar Tunggu Sabar Tidak Kalau Saya Tidak Pintar Maka Saya Seperti Kalian Yaudah Kalau Kau Pintar Tunjukin Kalau Yang Dibaca Tunggu Dulu Diam Dulu Diam Dulu Tentangan Tunjukin Jumlah Jangan Mengarang Hadith Apa Yang Dia Bawa Contoh Contoh Allah Mengatakan Tidak Ada Yang Serupa Dengan Saya Kemudian Dia Bawa Hadith Allah Punya Dua Mata Dan Di Tengah Kedua Matanya Itu Tertulis Kafir Sama Tuhan Al-Quran Dengan Sabar 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 Satu Satu Jadi Saya Perjelas Semua Pertanyaan Dari Main Ini Kita Perjelas Bahwa Dia Minta Mungkin Dari Al-Quran Begitu Pertanyaan Kau Main Jelaskan Betul Jangan Bawa Hadith Cukup 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 Jangan Lebar Jadi Begini Begini Saudara Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itu Diperintahkan Mengikuti Ajaran Abraham Salah Satu Ajaran Abraham Itu Apa Sunat Kan Gitu Oke Paham Ya Berarti Ketika Ada Perintah Untuk Mengikuti Ajaran Abraham Maka Dia Pun Harus Melakukan Itu Meski Tidak Diuraikan Sunat Abraham Itu Sunat Abraham Itu Ini Dan Kamu Jangan Buat-buat Nama Abraham Kamu Keturunan Abraham Kamu Keturunan Siapa Keturunan Abraham Di kitabmu yang ambil kitabnya Orang Yahudi juga ada Tuh Nama Abraham Sambat Sambat Dulu Kristen itu siapa Rupanya Hey Namaikan dulu agama Yahudi dengan Kristen Agama Yahudi dan Islam itu satu Tuhan ya satu Nabi nya sama Oke Nah Kristen ini siapa Tolong 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 Kedalikan 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 Satu-satu Sementar dulu Sementar dulu Sementar dulu Sementar dulu Jumat 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 Saya perjelas lagi Sudah-sudah Sudah-sudah Saya semua ngerti Bentar-bentar Bentar 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 Jumat Tunjukkan Kalau Muhammad Adalah Keterunan Abraham Tunjukkan Silsilahnya Tidak mesti saya tunjukkan Kenapa saya harus tunjukkan kepada Ada apa, kenapa, apa hubungannya Dengan agama kami Dengan keturunan-keturunan itu Lah kalian sendiri Kalian sendiri siapa Kalian ini siapa Jangan mengarang-arang kau Jumlah Begini, diam dulu Tunggu dulu main Dia punya maksud itu, main maksud ini Begini bang semua ya Dia mungkin minta, sudah kasih aja Surat apakah itu yang di Al-Quran Mengatakan bahwa itu, itu mungkin dia maunya Supaya gak muter-muter kita Oke, stop sampai situ, silahkan bang semua jawab Jangan ada yang bicara ya Berapa kali saya harus sampaikan kepada kalian Imoderatur juga ini kayak lupa ingat Anahal ayat 123 Tumma'aw haina Ilaika adil jamin Alhamdulillah ibrahim Hanifan Wa makanan Minal musyrikin Apa artinya Perintah kepada Rasulullah Untuk mengikuti cara Keberagamaan Abraham Oke Salah satu cara kehidupan Abraham itu Adalah sunat Berarti beliau harus bersunat Gitu loh Yang ku tanya Kuturunan Muhammad Apakah ku turun dari Abraham Maksudnya atau tidak Ini buktinya Umang kosongnya Semua Ini mana sih kau Yang ditanya silsilat Jumat Yang mana sih kau Yang mana sih kau Yang ku tanya silsilat Tunggak yang silsilat Lunci kau Melarang orang bawa adis Menteri Abraham Puas Apalagi Kalau gak ngerti Bilang Jumat Enggak ngerti apa sih kamu Maksudnya apa Maksudnya apa Maksudnya sebutkan silsilatnya Sebutkan silsilatnya Dari mulai Abraham Sampai ke Muhammad Ya kalau di Al-Quran Jelas tidak ada Eh yudah Tinggal itu ya Kau akui Kan sudah Jadi kau mengikuti Perkataan manusia Jadi kau mengikuti Tulisan manusia Kau mengikuti tulisan manusia Apa sih Maksud kalian Apa Maksud kalian apa Maksud kalian apa Gampang kan Jumat-jumat Jumat Gampang kan Jumat Gampang Jumat Kenapa Kalau saya tanya Pertanyaan yang sama Kepada kalian Boleh gak Bisa gak Tahu sudah Kau jawab dulu Pertanyaan Kita belum selesai Kita belum selesai Dengarkan Tunjukkan Kepada saya Kau jawab dulu Pertanyaan Kau memang Kau gak sanggup ngomong Kau memang Kau gak sanggup ngomong Gak usah kau alih-alihkan Kau jangan belum pertanyaan Saya tidak sanggup Mengikuti Alur yang Kau mau Oke Bukan Gak sanggup jawab Gak sanggup Gak sanggup jawab Saya tidak Sanggup menjawab Sesuai dengan Sesuai dengan Keinginanmu Kau buat pernyataan seperti itu Kau janggu buat pernyataan seperti itu Ini saya sudah melakukan pertanyaan Saya sudah lakukan pernyataan saya Kau membuat hadis Kau membuat hadis Kau percaya itu tulisan manusia Kau pelajar dulu kitamu Baru ke baskitab orang Ya Itu belum samamu Jangan 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 sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu jadi teman-teman ya sebentar dulu sebentar sebentar dulu sebuahnya diam dulu bangduren bentar jadi sah ya si jumat itu bila mengatakan di Qur'an itu tidak ditulis tentang silsilah Nabi Muhammad sampai ke Abraham ya saya tadi Jumat dah ngomong ya di Al-Quran ya enggak dituliskan memang karena Al-Quran itu bukan di buku biografi teman-teman ada lagi sebelum saya bertanya oke geliran saya bertanya kepada sudah aduran tak dulu sebentar dulu Bang cuma semat malam Duren silahkan Bang Duren mau kasih masukkan apa Assalamualaikum Waalaikumsalam ya silahkan Selamat malam Bang cuma Bang Big Boy Bang terbual malam malam saya rasa ini pertengkaran kayak gini diskusinya kan tidak ini satu-satu yang berbicara saya orang muslim disini Bang bukan saya berpihak satu orang bukan lima lawan satu yang saya lihat Bang cuma satu orang di atas lima aduh Bang Duren tadi itu ada cinta dua guru cinta loh dua ada guru cinta juga loh disini saya nggak pernah saya nggak pernah menjawab dari tadi lima dari mana lho Aduh jangan putar lebih mau nyangka kau Duren sekarang giliran saya bertanya ya lima teman-teman bertanya lagi Tunggang ah kabun ngaram-ngaram pun kau kayak sejumah kau giliran saya bertanya ya boleh ya masalah ngaram-ngaram itu ngaram-ngaram orangnya masih habis ntar ada yang memakai habis ah udah 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 males aku udah ternyata enggak sepintar yang kupikirkan tak ada rupiah kokoblokannya nampak nah kau bertanya kau pula yang bilang orang goblok dia bertanya belum kau bilang orang goblok kau tuh yang goblok sebenarnya malas-malas-malas-malas udah 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 jangan diikuti jangan diikuti biarkanlah agamanya ngajarin gitu nggak salah kita ini masing-masing beratmu ada orang beragama yang beragama itu tidak perlu dengan emosi ya tapi Jumat kenapa kau pakai akun yang yang ini yang 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 kecil-kecil akun yang besar aku pakai sini biar-banyak penggemarmu naik ikut nonton kau sengaja kalau kau pakai akun-akun kecil yang kayak gitu-gitu aja diurusin saya boleh bertanya enggak nih kepada kalian Oke kalau menurut saya bertanya enggak usah melarang kau bertanya Oke baik-baik Oke ya saya bikin tahu dari teman-teman Hai ada enggak kemudian Yesus itu mengajarkan manusia khususnya kalian Kristen itu untuk menyembah dirinya ada enggak dalil saya butuh dalil Hai harus kayak gitu tulisannya gitu ke layaknya anda minta tadi surat Nahal kan surat perintah sunat kan nah sekarang saya minta enggak aku enggak bilang kayak gitu aku hanya bilang gini sama kau tadi ada enggak ada enggak ditulis di kitabmu mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah keturunan dari Abraham enggak ada enggak ada dikatakan ayo udah enggak ada itu jawaban kau kan yaudah nah sekarang saya tanya semamu aku kan tidak ada aku bilang harus begitu kalimat tidak akan bertanya apakah benar tapi kan sekarang kenyataan di lapangan kalian menyembah Yesus harus seimbang kau kasih pertanyaan terseimbang jadi saya tanya ada ada tiga ada tiga ada tidak dalil di kitab saudara Yesus yang mengajar mengajarkan incil katanya keliling-keliling sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu Bang Jumat pertanyaan-pertanyaan dari Kristen aja Pak Bang Jumat belum tunduk apa tunjukin data Terus Bang Jumat minta minta data dari kita gimana ini Bang Jumat Os Bang Jumat ini jago asumsi Os tadi saya dari tadi lo diam dan nyimak-nyimak saya saya itu pengen itu satu-satu maksudnya itu gini Bang Jumat bawa data dari Kristen juga bawa data jadi begitu loh jadi enak gitu loh kalau salah satunya bawa data yang satunya enggak gimana kita bisa percaya gitu loh Hai tadi saya sudah serahkan anak hal ayat 123 bu tentang bahwasanya perintah bersunat itu ini lupa aja ada nggak ditulis Muhammad itu disunat itu aja jangan begini enak ini enak ini udah mentok oke gitu alasanmu Alquran itu bukan buku biografis seperti kitab Anda jadi jadi kau percaya dengan jadi kau percaya dengan karya tulisan manusia yang dapat dirubah-ruah yang mana itu yang mana itu kan tadi kau bilang hadis itu bisa berubah manusia kan tadi kau bilang kan bisa ditemukan hadis yang sahih itu bisa bisa ditemukan hadis yang hadis ini bukan masalah hadis sahih atau bukan ini masalah narasumbernya 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 dulu siapa apakah dia pakar hadis memutukannya bagaimana cara memutukkannya ubat lagi pertanyaanmu seperti yang ubat ubalikin sama sama alik bagaimana cara memutukkannya apa kau percaya buat tentang manusia apa kau percaya dengan tangan manusia apa kau percaya dengan buat tentang manusia oke Herdi nggak bisa baca hadis jadi nggak mungkin saya percaya sama dia apa kau percaya dengan tulisan manusia yang dapat berubah-ubah bukan kayak itu Alquran itu kitab yang sempurna bukan tunggu bentar bukan mungkin seperti itu Herdi apa kau bilang tadi Jumah apa kau bilang tadi Jumah tunjukkan ayat di dalam kitab saudara dimana Yesus kemudian meminta untuk orang Kristen menyembah dirinya ada nggak enggak tadi tadi kau bilang Herdi itu bukan ahli membaca hadis kau bilang betul itu kan dia membaca gimana sih salah 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 tidak seperti di agama anda kalau dia sudah baca 1 2 3 ayat bisa jadi pendeta bahkan di agama anda itu orang yang baru murtad orang yang baru murtad bisa jadi pendeta nah seperti saya budini lagi murtad baru satu minggu langsung jadi pendeta kalau di Israel nggak bisa Jumah latinnya iya latinnya iya kalau ahli hadis itu kawan ahli hadis itu harus bisa ikraf berarti kau tidak percaya dengan terjemahan itu ya oh nggak bisa begitu tapi kau tidak percaya dengan terjemahan itu terjemahan itu terjemahan dengar dengar gimana sih itu dengar akibat dari terjemahan masa kau nggak percaya dengan terjemahannya nggak bisa kau percaya lagi dengar dengar dulu kawan dengarkan isinkan saya 30 detik orang-orang Yahudi mengerti Ibrani bahasa Ibrani yang mengerti bahasa Ibrani nggak ada yang nyembah manusia yang menggunakan terjemahan jatuh kepada kehancuran nyembah manusia patal kan patal kan jadi bagaimana kau bisa mengerti bahasa Ibrani udah udah sekarang giliran anda menjawab enggak tunjukkan data di dalam kitab anda yang ada kitab Yahudi juga diambil terjemahan kitab pertanyaan kami belum kau jawab anda orang Kristen itu diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah dirinya silahkan itu terlalu gampang pertanyaan kami belum kau jawab ya udah udah silahkan tunjukkan ayatnya dimana Yesus memerintahkan Kristen menyembah anak Maria itu lah teman-teman cuma itu memang begini kebiasanya kalau dia nggak bisa menjawab dari pertanyaan dari lawan diskusinya dia langsung mengalihkan ke lain kalau nggak teriak-teriak itu kejang-kejang teriak-teriak wah aku takutnya meleng dikit itu sarapnya tek struk ada lagi? mau hibur diri lagi? silahkan kau jawab dulu pertanyaanku kau jawab dulu saya udah jawab apa kau jawab jawab jawabannya jawabannya dengarkan jawabannya Anda bertanya mana ayatnya Nabi Muhammad SAW bersunat saya sudah katakan tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran karena Al-Quran itu bukan buku biografi jangankan tentang sunatnya nama ayah nama ibunya aja nggak disebut dalam Al-Quran karena kenapa Al-Quran itu bukan kitab biografi kalau Al-Quran itu buku biografi maka Al-Quran akan penuh dengan sejarah-sejarah hidup beliau gitu loh tapi kan itu bukan buku biografi gitu oke nah anda menginginkan anda menginginkan anda menginginkan sesuai dengan inginan anda harus tertulis dalam Al-Quran iya aku dengar lagu Jumah aku dengar gitu kalau nanti turun nanti malah malahnya rojos terus jadi ribut oke sekarang giliran saya bertanya kan saya sudah ditanya nih giliran saya sekarang tunjukkan data di dalam kitab anda Yesus yang manusia ini memertahkan kepada kalian menyembah dirinya seperti yang kalian praktekkan sekarang ada nggak dalilnya harus ada kata minta menyembah gitu kayak jakir naik kok ya enggak kan Yesus bilang begini kan Yesus bilang begini kalimat kau kalimat kau ikut yang ya dengar dulu dengar dulu di Yohannes 12 nomor 48 Yesus mengatakan yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman adalah perkataan-perkataan Yesus akan menjadi hakim kalian nah sekarang saya minta sekarang saya minta sekarang ketika anda dihakimi sekarang ketika anda dihakimi sekarang ketika anda dihakimi oleh Yesus Yesus tanya siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah diriku apa jawaban saudara silahkan baca yang lengkap baca yang lengkap Yohannes 12 nomor 48 coba baca yang lengkap bukan ditanya oke jadi begini kita kan disuruh untuk menyembah Allah siapa yang disembah umat manusia tentunya ciptaannya ya jadi tanpa diminta kita tahu siapa yang menciptakan kita siapa Allah kita tentunya kita menyembah Yohannes 11 itu sudah jelas Firman itu menjadi manusia Firman itu adalah Allah yang kita sembah adalah Allah bukankah Yesus adalah Allah sudah jelas apalagi yang dipertanyakan masa sudah tahu presiden kita kita harus harus tunggu presiden minta iya kan gak begitu ya mana Maliki mana Maliki dengar dengar kalau itu alasan Yohannes 14 itu sangat jelas jika kau percaya kepada aku kau akan mendengarkan perkataan perkataanku jika kau kasih kepada aku kau akan mendengarkan perintahku nah sekarang coba tunjukkan kepada saya mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya ini enggak enggak tadi Jumah kau bacakan dulu Yohannes 12.48 itu coba bacakan dulu barang siapa menolak aku aku dan tidak menerima perkataanku iya sudah sudah ada hakimnya yaitu Firman yang telah ku katakan keren sekarang mana mana Firman yang telah dikatakan oleh Yesus ulangi lagi ulangi 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 bagi bacanya ulangi lagi bacanya ulangi lagi bacanya ulangi lagi bacanya Tidak ada ya Perintah Yesus penyembah dirian Tidak ada ya Ulangin bacanya Jangan kau tambah-tambah ayat kitab itu Oke saya ulang ya Kamu mau terjemahan lama atau terjemahan baru? Jangan kau tambah-tambah Dan jangan kau kurang-kurangin Iya makanya kita tanya Kenapa terjemahan lama dan terjemahan baru itu beda Kamu minta yang mana? Yang sekarang ini Oke terjemahan baru berarti Terjemahan 1174 Barang siapa menolak aku Dan tidak menerima perkataanku Ia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang telah kukatakan Yang telah kukatakan Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman Pertanyaan saya Mana perkataan yang telah diucapkan Yesus Untuk menyembah dirinya sehingga Anda menyembahnya? Silahkan Kau ngelantur pertanyaan sama Kontes yang kau baca itu enggak Enggak sama bro Maksudnya? Kau kan mengutip Yohanes 1248 Tapi kau pertanyaan lain gitu loh Yang menjadi hakim kan perkataan-perkataan Yesus Ya itulah Semua firman yang sudah dikatakan Sekarang saya minta Mana perkataan Yesus Yang memerintahkan Anda menyembah dirinya Sehingga nanti Kalau Anda tidak dianggap sebagai pembuat kejahatan Mana? Pulangin lagi bacanya Coba Pulangin lagi bacanya Sekali lagi ya Sekali lagi ya Oke Ya aku rendangin Sampai kurenungin ya Perjanjian lama Eh terjemahan lama itu yang baru Terjemahan lama itu yang baru Perjanjian baru lah Ini ini Ayat lama sih dibacain ini Yohanes 12 Nomor 48 Jadi begini Daripada semua mau ngerjain kita Kan sudah jelas perintah Untuk menyembah Allah itu ada Iya Kita yang layaknya manusia Yang tahu siapa Siapa Yesus Dan Tentunya dengan sendirinya kita menyembah Oke Sekarang begini Yesus perintahkan menyembah Allah Bukan menyembah dirinya Yang saya tanya Siapa yang ngajarin kalian Menyembah dirinya Menyembah Yesus Gitu Ketika Ketika murid-muridnya bertemu dengan dia Mereka menyembah kepadanya Apakah dia menolak untuk disembah Menyembah bagaimana Menyembah bagaimana muridnya Sabar Cuma tunjukkan Dimana muridnya menyembahnya Dimana Sabar Kita buka matis 28 S9 Tolong dibaca Oke Baik Baik Kita tunjukkan Disuruh Sampai kerundungi nanti Yohanes 12 48 itu Oh betul-betul Anda Dia yang layak Bagi yang menolak Perkataan Tuhan Dia tidak alat Di depan Tuhan Oke Tolong dibuka matis 28 S9 Tolong dibuka matis 28 S9 Ya Apa yang anda ingin Sampaikan disitu Ya basah aja matis 28 S9 Ada yang bisa buka gak Os Bisa baca Baca os Silahkan Kak non Matis Ya Matis 28 S9 Matis 28 S9 Kak non Aku lagi Aku lagi di ini Depan Silahkan Disitu ada kata Berlutut Membungkukan diri Atau jatuh Ada Di hadapan orang lain Proskoneo Kenapa Iya kan Menyembah dia Menyembah berlutut Membungkuk diri Iya Oke Jadi kalau kamu sum teman Jadi kalau kamu sum teman Sama orang tua Kamu menyembah orang tua Sabar Matis 24 Matis 24 Ayat 52 Itu menjadi apa Pindah lagi Pindah lagi Iya Di teks asli Sabar Sabar Di matis Di matis 28 Ayat 9 Jelas mereka menyembah dia Mencium kaki Yesus Dan menyembah dia Di dalam lukas 24 Ayat 52 Mereka disitu menjadi penyembah Dalam bahasa Yunani Dalam bahasa teks asli Apa Proskoneo Artinya apa Penyembah Kau baca itu Masa Tuhan meminta disembah Kau pikir iblis Kau pikir ini Nabi Pasu Proskoneo itu dengar Proskoneo itu artinya Membungkukkan diri Eh sekarang kita buka teks asli Dalam lukas 24 Ayat 52 Iya Artinya penyembah Sama aja Proskoneo juga itu Berlutut Oke Kau lihat baik-baik Suma Proskoneo itu artinya Berlutut Oke Teman-teman Kita buka ya Dalam lukas 24 Ayat 52 Kita lihat teks aslinya Apa Proskoneo itu apa Iya Jadi penyembah Penyembah Membungkukkan diri Oke Nantilah kita dibuktikan Mati lukas 24 Ayat 52 Tekst asli Tekst asli 24 Ayat 52 Disitu Ditulis Proskoneo Proskoneo Itu artinya Penyembah Jadi kata penyembah Ya Disini Kepada muslim-muslim yang cerdas Yang tidak mempercayai kebohongan Silahkan cek Buka dalam Matis 24 Ayat 52 Dicek disitu Proskoneo itu Menjadi kata penyembah Ya Buka disitu Artinya kata penyembah Itu apa Dari dulu Apa Nantilah Jumat ini dari dulu ke dulu Tidak cerdas Tentang baca Sudah Sudah dibilang Dibuka dalam Lukas 24 Ayat 52 Disitu Proskoneo itu Menjadi kata penyembah Mau juga Artinya penyembah Itu apa Menjadi kata kewajiban Karena sudah menjadi penyembah Makanya dia Tahu apa dia itu Iya Kalau Kalau di Lukas 24 Ayat 51 Dan 52 Sebelum Yesus terangkat Kan mereka menyembah Kepada Yesus Iya Ketika Yesus terangkat Mereka Ketika Yesus terangkat Disitu Proskoneo Jadi kata apa Penyembah Lihat aja disitu Baru apalagi Nah sekarang Sekarang begini Teman-teman Sekarang gini Teman-teman Yesus Memperhatikan Menyembah Kepada Yang ada Di langit Kalian Mengikuti Orang-orang Yang Katamu Menyembah Kepada Yesus Kalian itu Pengikut Orang-orang Yang menyembah Yesus Yang menyembah Yang di langit Itu dulu Begini Karena Yesus Mengatakan Di dalam kitab kalian Yohannes 12 Dengar dulu Bang Suma Kami menyembah Yesus Kami menyembah Allah Karena dia Adalah Dia adalah Yesus Dia adalah Allah Iya Kami menyembah Apa yang kami Sembah Sebelum Yesus Naik ke atas Sebelumnya Satu lagi Ketika Bro Daniel Dan ketika Ia sedang Memberkati Ia berpisah Dari mereka Terus satu Yang lain Tiap dulu Ya Mereka sujud Menyembah Kepadanya Itu Sudah Juga Si Jumat Jumat Artinya Gini Artinya Oke lah Oke lah Se-Yerusalem Orang Oke lah Menyembah Kepada Yesus Tapi yang Yesus Perhatikan Menyembah Kepada Yang di langit Nah sekarang Anda ini Pengikut Orang-orang Yang menyembah Yesus Atau Pengikut Yesus Yang menyembah Yang di langit Itu loh Jumat Jumat Terus baca Keseluruhan Kami Tidak ada Tafsiran Kayak Kayak Kalian Punya Gak usah Ditafsir Gak usah Ditafsir Kalau kalian Gak usah Ditafsiran Di Quran Tanpa hadis Itu Tidak ada Apa-apanya Gak usah Ditafsir Sekarang Gini Gak ada Apapanya Sekarang Gini Masih ada Untuk Diterjemahkan Lagi Dan Akan ada Penterjemahan Lagi Seperti Itu Ya Oke Sekarang Begini Dari Pemaman Kamu sendiri Sekarang Begini Teman-teman Anda Mengatakan Orang-orang Di sekeliling Yesus Menyembah Yesus Nah Yesus Mengatakan Di dalam Yohanes 14 Nomor 12 Kalau kau Percaya Kepada aku Kau juga Akan melakukan Pekerjaan Yang aku Lakukan Yesus Melakukan Pekerjaan Penyembahan Kepada Yang di Atas Contohi Itu Karena Visi Misinya Datang Ke dunia Ini Untuk Mengajarkan Kita Nah Mengajarkan Kita Yang kebaikan Karena Dia Yang dari Sorga Dia Yang dari Sorga Dia Turun Ke dunia Ini Tidak Ada Orang Lain Yang dari Atas Untuk Mengajarkan Yang kebaikan Atau Yang lainnya Hanya Nabi-Nabi Palsu Dan Hanya Penyesat Nah Artinya Artinya Kalau Kalian Mau Mengikuti Yesus Dimana Kau Ajarkan Yang Nabi-Nabimu Yang Dari Atas Yang Pernah Mengajarkan Yang Dari Sorga Ada Gak Saya Mau Bertanya Dikau Gini 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 Pahami Dulu Yang Dibilang Yesus Itu Siapa Yohanes 13 13 Bacain Dulu Aku Dan Bapak Sebut Aku Guru Dan Tuan Gitu Maksudnya Karena Kalau Kamu Memahami Itu Kan Ada Wahyu Satu Ayat 8 Juga Baru Akulah Alpha Dan Omega Baca Nomor Satunya Wahyu Satu Itu Apa Wahyu Satu Nomor Satu Apa Itu Maksudnya Kamu Baca Kamu Baca Keseluruh Dia Katakan Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang Dikaruniakan Allah Kepadanya Kan Begitu Jumah Berarti Yang Diucapkan Itu Adalah Wahyu Dia mengatakan Di dalam Yohanes 12 Nomor 49 Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Kukatakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Untuk Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Berarti Yang Disampaikan Itu Adalah Firmen Tuhan Yang Dia Sampaikan Jumah Dengar Kamu Dengar Konteks Dari Wahyu Satu Ayat 8 Itu Yang Saya Berikan Kepada Kamu Yang Dari Empat Itu Ada Konteks Dari Satu Itu Judul Dari Empat Kamu Baca Dari Yohanes Itu Kepada 7 Jemaat Sampai Ke Aku Adalah Alpha Dan Omega Terus Kalau Dia Awal Dan Akhir Kenapa Oh Tidak Begitu Kenapa Kamu Begitu Kamu Kamu Ada Kepentingan Apa Dan Kamu Siapa Untuk Supaya Mengatikan Ayat Ayat Ini Kapasitas Kamu Siapa Untuk Mentafsirkan Ayat Ayat Ini Saya Tidak Mentafsirkan Saya Menyatakan Yesus Itu Awal Maksudnya Awal Apa Dulu Ini Awal Awal Ciptaan Kalau Awal Ciptaan Tidak Mungkin Dia Ada Nanti Setelah Ibu Ibu Cerdas 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 Atau Memperbodoh Diri Sekarang Anda Mengatakan Yesus Yang Awal Yesus Yang Awal Yesus Sebelum Ibunya Geden Ada Nggak Yesus Sebelum Ibunya Geden Ada Nggak Yesus Ada Nggak Kalau Ngomong Sama Kamu Ini Memang Paling Susah Manusia Memang Nggak Bisa Nggak Bisa Karena Yang Kalian Ajarkan Jumah Kau Mengimani Abraham Isa Dan Ya Pasti Mereka Ada Dimana Maksudnya Mereka Ada Dimana Asalnya Dari Mana Jadi Bumi Dari Keturunan Abraham Adam Iya Dimana Di Daerah Mana Maksudnya Gimana Kibrat Mereka Dimana Kibrat Sedangkan Mengartikan Mengartikan Wahyu Satu Dia Berpikir Kecerdasan Dia Sendiri Abraham Abraham Kibratnya Di Israel Israel Mereka Bangsa Israel Abraham Itu Kibratnya Di Israel Aku Tanya Kau Mengimani Abraham Isad Danyakub Nggak Iya Saya Imani Mereka Bangsa Mana Kalau Dari Ishak Itu Yang Ini Membuat Keturunannya Israel Yahudi Ya Udah Kenapa Kau Jadi Kemekah Kau Kenapa Rupanya Iya Kenapa Alasanya Kenapa Kau Bisa Jadi Kemekah Iya Karena Islam Yang Mengajarkan Saya Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Yang Mengajarkan Saya Seperti Itu Nah Sekarang Siapa Yang Ngarin Kalian Nyimba Manusia Yesus Sekarang Siapa Yang Ngarin Kalian Nyimba Yesus Ini Yang Dari Tadi Jadi Masalah Islam Sama Yahudi Itu Tuhannya Sama Beda Orang Yahudi Tuhannya Ada Di Israel Oh Gitu Sekarang Yang Ngarin Ngarin Manusia Itu Siapa Siapa Ngarin Kita Minta Untuk Disembah Hanya Iblis Oh Gitu Padahal Dalam Dalam Kitabnya Dalam Kitabnya Orang Yahudi Hasim Itu Selalu Minta Disembah Tuhan Kami Tidak Minta Disembah Hanya Iblis Yang Minta Disembah Kayak Kau Ini Pertanyaan Mu Ini Gak Gak Pemah Apakah Orang Mati Yang Berdosa Bisa Masuk Surga Enggak Orang Mati Yang Berdosa Bisa Masuk Dpertahankan Juga Non Ya Pastilah Pasti Masuk Orang Mati Kalau Orang Selamat Orang Yang Taat Kepada Allah Pasti Masuk Surga Orang Mati Yang Berdosa Kau Pertahankan Manusia Bebal Kayak Gini Non Sama Saja Kau Membilang Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Tidak Masuk Di Akal Apapun Yang Kita Bilang Ke Dia Kita Sama Saja Melepar Yang Bebal Itu Siapa Dari Tadi Saya Tanya Kalian Siapa Yang Ngajarin Kalian Nyembah Manusia Kalian Nggak Ada Yang Sanggup Jawab Tetap Ajar Kalian Nyembah Manusia Yang Bebal Sopo Ada Cocoknya Ayah Sama Kamu Amsal 265 Aduh Bisa Teman Saya Big Boy Bro Daniel Sama Bisa Baca Amsal 265 Ini Aku Kasih Ayat Buat Si Jumah Oke Amsal 265 Ini Berbicara Mengenai Orang Bodoh Nanti Kita Lihat Siapa Yang Bodoh Disini Silahkan Biarpun Kamu Mau Kasih Ayat Sebagaimanapun Ini Berbicara Tentang Orang Bodoh Hanya Orang Bodoh Yang Kemudian Menyembah Sesuatu Yang Tidak Ada Perintahnya Itu Kau Ayat Sama Kau Jumah Ayat Apa Lagi Yang In Kau Tunjukkan Amsal 265 Oke Jawablah Orang Bebal Menurut Kebodohannya Supaya Jangan Dia Menganggap Dirinya Bijak Nah Sekarang Saya Jawab Kalian Dengan Kebodohan Kalian Karena Kalian Menganggap Diri Kalian Bijak Tadi Tadi Anda Mengatakan Saya Ini Tidak Pantas Sekarang Begini Kalau Anda Tidak Bodoh Yang Ngajarin Kalian Menyembah Manusia Yesus Itu Sopo Oke Oke Sabar 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 Oke Kerbau Kerbau Dari Tadi Itu Pertanyaan Oke Minta Waktu Minta Waktu Oke Jadi Begini Teman Teman Apapun Yang Kita Dibilang Kita Tidak Usah Layani Yang Pertama Kalian Tidak Akan Sanggup Sabar Karena Kalian Bukan Pemikut Kalian Cuma Bang Cuma Sebentar Dulu Satu Satu Lalu Suaranya Bang Diturunkan Dikit Sudah Malam Bang Oke Allah Allah Yesus Telah Mengatakan Aku Dengan Bapak Satu Menyembah Allah Menyembah Yesus Adalah Sama Dengan Menyembah Allah Sudah Pasti Sabar Sabar Ada Itu Semua Sabah Dulu Dahlah Dalilnya Itu Bu Susi Bu Noni Gak Ada Dalilnya Siapa Menyembah Menyembah Bapak Bapak Yesus Tunjukkan Guru Tunjukkan Kepada Kami Bapak Yesus Berkata Melihat Melihat Yesus Sama Melihat Allah Atau Melihat Bapak Yesus Mengatakan Ada Apa Kamu Sudah Lama Kau Ajarkan Bapak Itu Tidak Bisa Dilihat Kau Minta Saya Tunjukkan Gak Ada Iya Betul 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 Alat Tidak Bisa Dilihat Maka Yesus Disebut Pernyataan Allah Yang Nyata Dari Yesus Datang Menyatakan Diri Sabar Sabar Saya Mau Tanya Dulu Ya Oke Sabar Jadi Begini Teman Teman Susah Kawan Kamu Itu Susah Saya Katakan Susah Kalian Diturunkan Aja Bicara Terus Oke 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 Ujung 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 Di Pertahankan Jadi Begini Teman Teman Kalau Kita Berbicara Dia Tanya Kenapa Kita Menyembah Mana Perintah Menyembah Yesus Yang pertama Kita harus Mengkaji Bahwa Allah itu Tidak menempati Ruang dan Waktu Satu Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Duduknya Di Arsi Pertanyaannya Mengapa Islam Ya Berdoa Menur Menghadap Qiblat Lima Kali Sehari Disitu Ada Batu Siapakah Penyembah Berhalah Selamat Datang Di Kebenaran Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Itu Itu Cuma Sudah Jelas Allah Allah Itu Tidak Menempati Ruang Dan Waktu Yang Kedua Mereka Mengatakan Allah Itu Duduk Di Arsi Yang Ketiga Mengapa Mereka Berdoa Lima Waktu Sehari Menghadap Qiblat Bukankah Qiblat Disitu Ada Batu Hitam Berhalah Berhalah Selamat Datang Di Kebenaran Ini Siapa Ini 2707 Siti Siapa Dulu Ini Yang Baru Ini Dari Tari 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 Naik Naik Jawab Silah Malam Siti Itu Mutenya Dibuka Tuh Jangan Di Mute Karena Ben Maik Banyak Dengantri Dibawa Nih 27 Oke 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 Saya Kunci Dulu Dengan Ayat Tentang Batu Tadi Buka Ulangan 4 Ayat 28 Supaya Kita Bisa Tahu Siapa Apa Yang Mereka Sembah Berhal Atau Buka Tolong Dibuka Ulangan 4 Ayat 28 Tolong Dibaca Tolong Bukakan Download Dabling Ini Berapa Ulangan Berapa Ulangan 4 Ulangan 4 Ayat 28 Supaya Mereka Tahu Siapa Yang Mereka Sembah Lima Hari Lima Kali Sehari Ya Bukankah Allah Itu Tidak Menempat Dan Waktu Yang Kedua Allah Duduk Di Asi Sekarang Siapa Yang Mereka Sembah Kita Buka Dalam Ulangan 4 Ayat 28 Maka Maka Disana Kamu Akan Beribadah Kepada Allah Buatan Tangan Manusia Allah Kecil Ya Allah Kecil Allah Kecil Itu Bukan Allah Besar Maka Disana Kamu Akan Beribadah Kepada Allah Ya Allah Kecil Buatan Tangan Manusia Dari Kayu Dan Batu Yang Tidak Dapat Melihat Tidak Dapat Mendengar Tidak Dapat Makan Dan Tidak Dapat Mencium Itulah Yang Mereka Sembah Betul Dari Batu Ya Kan Mereka Mencium Batu Tapi Batu Tidak Mencium Balik Kepada Mereka Jelas Yang Mereka Sembah Adalah Berhala Selamat Datang Di Kebenaran Anicang Ada Pesan Tidak Gitu Bro Tidak Gitu Gimana 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 Gini Musim Play Musim Play Apalagi Gini Bro Itu Perintah Tuhan Kita Patuh Seperti Saya punya anak Sebentar Sebentar Bang Saya punya Anak Saya Menyuruh Anak Saya Untuk Mencium HP Misalkan Anak Saya Patuh Bukan Berarti Anak Saya Menyembah Saya Tapi Patuh Terhadap Perintah Yang Begitu Mana Perintah Alam Mencium Batu Silahkan Anda Buka Mana Perintah Alam Menyembah Batu Muslim Play Kalau Gak Ada Kau Turut Ada Di Kitab Manisik Haji Mana Perintah Allah Saya Tanya Mana Perintah Allah Dalam Al-Quran Kamu Gak Usah Kesana Kemari Saya Sekarang Tegas Malah Saya Berbicara Saya Minta Buka Sekarang Kalau Jaman Jaman Buka 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 Saya Tanya Perintah Allah Itu Cuma Ada Al-Quran Mana Perintah Allah Mencium Batu Kami Kami Berpedoman Al-Quran Dan Al-Hadis Tidak Hanya Al-Quran Iya Aku Percaya Hati Oke Kau Melakukan Perintah Allah Atau Perintah Manusia Justru Yang berhala Itu Patung Begitu Yesus Membuat Patung Anda Membuat Patung Muslim Saya Tanya Hadis Itu Hasil Korupsi Daripada Firman Allah Atau Bukan Bukankah Semua Firman Allah Itu Ada Dalam Al-Quran Nah Kalau Muslim Ini Muslim Ini Nggak Ngerti Sang Al-Quran Al-Quran Ini Adalah 100% Firman Tuhan Kalau Hadis Itu Riwayat Riwayat Rasulullah Kalau Begitu Dari Mana Dari Mana Dari Mana Muhammad Tahu Batu Itu Harus Dicium Dari Meteor Nah Itu kan Perintah Tuhan Kan Saya Bila Dicari Iman Isit Perintah Tuhan Sabar Perintah Tuhan Bukankah Di dalam Al-Quran Saya Tanya Sabar Saya Tanya Saya Tanya Perintah Tuhan Itu Bukankah Di dalam Al-Quran Dari Mana Muhammad Tahu Batu Itu Harus Dicium Sedangkan Praktik Itu Sudah Dilakukan Oleh Pagan Aduh 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 Gini Saya Ini Kalau Kalau Nyari Data Ini Kan Cuma Satu HP Nih Nanti Dabling Kalau Saya Keluar Itu Yang Bisa Buka 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 Aja Dimana Sikil Haji Itu Ada Dari Saya Tanya Yang Pertanyaan Saya Dari Mana Muhammad Tahu Batu Itu Harus Dicium Karena Itu Praktik Daripada Pagan Bukankah Semua Perintah Allah Sabar Bukankah Semua Perintah Allah Tertulis Dalam Al-Quran Apakah Hadis Itu Hasil Korupsi Firman Allah Ada Yang Namanya Hadis Kudsi Ada Yang Namanya Hadis Kudsi Itu Firman Allah Yang Adanya Di Hadis Firman Allah Bukan Berarti Hadis Itu Hasil Daripada Apa Kurupsi Daripada Perkatan Allah Bentar Bang Billy Hadis Itu Tidak Bisa Al-Quran Al-Hadis Tidak Bisa Hanya Modal Baca Terjemahan Itu Ada Ilmu Alatnya Ada Nakus Sorofnya Tidak Seperti Alkitab Jangan Membodohi Umat Islam Harus Pakai Ini Pakai Itu Apa Yang Tertulis Itu Yang Dipahami Oke Kau Ini Tertimbun Oleh Dogma Otak Kau Billy Kamu Yang Tertimbun Dengan Dogma Harus Pakai Ini Pakai Itu Pakai Bumbu Itu Anda Menyembah Sada Itu Tidak Ada Perintahnya Urus Itu Kan ditanya Tau Dari Mana Muhammad Kalau Batu Itu Dijium Tau Dari Mana Itu Pertanyaannya Kau Tidak Bisa Jawab Mana Sikil Itu Cari Di mana Sikil Haji Cari Di mana Sikil Haji Saya Tidak Bisa Buka Ini Saya Tanya Tau Dari Mana Muhammad Bukan Saya Tanya Tertulis Dimana Saya Tanya Tau Dari Mana Muhammad Mencium 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 Batu Kitab Kitab Siapa Kitab Apa Namanya Dimani Sikil Haji Tata Cara Haji Dan Umroh Ditulis Dimana Karena Anda Mengatakan Umat Islam Mencium Batu Saya Mencium Batu Hajar Aswad Enggak Saya Di Indonesia Saya Dengan Cara Sholat Tetap Itu Bagi Orang Yang Mampu Itu Tata Cara Berhaji Saya Seluruhan Gak Usah Gak Usah Kesana Kemari Ya Semua Orang Mencium Batu Ya Kalau Memang Bati Tidak Dicium Apa Saya Di Indonesia Mencium Batu Tidak Tidak Iya Karena Batu Orang Yang Mampu Haji Karena Batu Kamu Simpi Gak Mampu Nanti Karena Batu Kamu Itu Ada Di Arab Sesempat Kamu Itu Ada Di Arab Jadi Sudah Banda Juga Bukan Hai Kristen Gak Gitu Israel Jumah Aja Kelas Ustadz Gak Bisa Jawap Apalagi Kau Haduh Pantas Fotofrofil Muka Bau Karena Kau Tak Berakal Sudah jelas Yesus Sudah jelas Yesus adalah firman Sabar-sabar Sudah jelas Firman itu adalah Allah Firman itu menjadi manusia Haruskah kita harus ada perintah menyembah Allah Bukankah sudah tertulis Sudahkah tertulis Tuhan tidak akan sudi menjadi manusia Tuhan tidak menjadi manusia Karena kenapa? Karena Kalian tidak baca Apa yang terjadi di dalam kitab Taurat Makanya kalian tidak paham Dan tidak dalam narasi Al-Quran Tidak menjelaskan kasih Allah Berikan kamu petunjuk Berikan bukti apa kasih Allah di dalam Islam Saya mau tahu Tuhan itu, Billy Tidak akan hina menjadi manusia Karena manusia ini menurut yang begini Saya tanya bukti apa Iya, apa bukti Maha Kasih Allah SWT Itu Maha Kasih apa buktinya Saya mau tahu Begini ya, Rana saya logika nih Billy Ada pun kalau Tuhan itu menjadi manusia Dia tidak usah makan ikan goreng Saya tanya Saya satu kali lagi Saya tanya Apa bukti Aula Maha Kasih Kesebutkan Ar-Rahman Bang Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia Karena manusia itu ciptaan Itu Bismillahirrahmanirrahim Saya tanya Apa bukti Ya, apa bukti Aula itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ya, apa bukti Ya, oke Kalau Ar-Rahman Ar-Rahman itu ini untuk seluruh manusia Seperti halnya Billy Billy kan tidak menyembah Allah SWT Semua agama Semua agama mengatakan Bahwa Allah mereka Makasih Saya tanya Apa bukti Aula SWT Itu makasih Itu aja kau jawab Bukan penjelasan Ini saya buktiin Seperti Bang Billy kan Tidak menyembah Allah kami Itu Allah kami masih memberikan Bang Billy makan Rejeki Itu sifat Ar-Rahman Astaga Aula Itu khusus Untuk orang Islam Aduh Kanon Para ini kanon Ini agama yang baru ada Di abad ke-8 Mau bilang dikasih rejeki Dikasih apa Semua Jadi begini Sudah diketanyakan Apa Kasih Allah kepada dunia Oh Dikasih rejeki Dikasih ini Loh Kamu agama D-8 Allah SWT Nanti muncul Di abad ke-8 Bukan kamu harus Melewati dulu Agama Hindu Buddha Semua Semua ngomong begitu Mana yang benar Makanya saya minta Yang di luar Pemahaman agama-agama lain Bukti kasih Allah Bukti di luar Pemahaman agama yang lain Kalau begitu Dikasih agama Semua juga Orang Semua agama Yang Pasti ngomong begitu Yang berbeda Daripada yang berbeda Coy Pakai otak lah Kepinteran sedikit Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Selamat malam Gini ya Saya dengar Pembahasan Ini Pak Billy Ini dari tadi Saya menyimaknya Karena saya menunggu Untuk dinaikkan Sudah lebih dari Satu jam lebih ya Lanjut aja Pertanyaan kamu Gak usah Berpidato Lanjut Langsung aja Oke Billy Tadi kamu Ini Menanyakan Kepada teman muslim Bahwa Tunjukkan ayat Dimana Itu muslim Menyembah batu Menyembah batu Di alap Sekarang saya balik Bertanya gini ya Billy ya Kau bisa jawab dulu itu Atau gak Bisa jawab Enggak itu Sekarang Saya nanya dulu Baru Baru Saya akan jawab ya Itu dulu tuntaskan Yang ditanya Sama si Billy Kau jawab deh itu Bilang Kalau Saya jawab Saya akan jawab Tapi saya tanya dulu ya Oh Jawab dulu Baru bertanya Selesaikan dulu Pekerjaan Baru kau bertanya Bersalah Billy Atau kamu Kau pingin lari Dari saya Atau bagaimana nih Saya bertanya dulu Saya tidak mau Berbicara dengan Orang lalim Artinya Kau kan sudah tahu Jawab dulu Pertanyaannya Baru kau bertanya Betul Billy Kau pingin lari dari saya Atau apa Kau jujur aja Kau pingin lari dari saya Kau yang belum bicara Nadi Kau yang duluan Bicara Lubis Kau yang belum bicara Lubis Lubis Coba jawab dulu Saya akan dulu Dululah Makanya Tau Certa sedau Itu jawab Gini ya Gini Pertanyaan Bu Billy Mo Billy Harus dikonfirmasi Juga Pertanyaanmu Itu harus berdasar Juga Artinya begini Kau mengatakan Kami menyembah batu Nah dasar Kau mau mengatakan Bahwa kami menyembah batu Itu Kau Manuskrip Atau apapun Itu yang kau Apa Ambil dari mana Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Kalian Kalian Sembah yang Lima waktu Sekali itu Menghadap kemana Sekarang itu Arah Qiblat Oke Berarti Kalian menyembah Menyembah kemana Bedakan Arah Qiblat Dan penyembahan Itu beda Berarti Pandangan kalian Qiblat Degawas Lu disini Nah Ini Kalian Menurut Orang Baca Nanti Ulangan 4 ayat Nelobis 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 Dengar dulu Qiblat itu apa Qiblat itu Arah Arah itu Menunjukkan Sesuatu Enggak Eh Dengar Arah itu Menunjukkan Kita Jawab dulu Jawab dulu Nggak usah Aku putar-putar Jawab Arah itu Menunjukkan Sesuatu Enggak Arah itu Menunjukkan Sesuatu Bukan Menunjukkan Sesembahan Menunjukkan Sesuatu Sesuatu Berarti Ada yang dituju Arah yang dituju Berarti kan Ada yang dituju Apa itu Apa itu Jawab aja Gini ya Saya terangkan Buat kau Jawab aja Jawab aja Jawab aja Arah mana yang dituju Arah mana yang dituju Arah mana yang dituju Akan-akan Seperti kau Kau terima Doktrin Dari itu Arah mana Arah yang dituju Sama dengan Tiga Tiga Sama dengan Satu Yang jelas Jelas Tiga Kalau dia Mau jawab Apapun Tidak ada Tiga Sama dengan Satu Satu Sama dengan Tiga Tidak ada Turun 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 Tiga đầuun Badu Tiga 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 sendiri kau punya pembahasan tadi kau punya bicara jadi apa yang saya klaim saya tanya kau kiblat apa ya jelas kiblat itu adalah arah oke arah yang dituju itu kemana jangan kau menghindar jangan kau menghindar cukup jawab oke silahkan oke jadi sudah jelas oke berarti apa apa beda jarak 1 meter dengan ribuan jarak tetap sama arah merujuk ke arah jadi sama kalian mengatakan menyembah patung menyembah apa semua sama arahnya merujuk ke patung arahnya merujuk ke kiblat sama disitu ada batu sama bukankah batu itu menghapus dosa juga makanya kalau bicara bercermin dulu oke sekarang giliran saya Bili ya supaya saya terangkan buat si kepalanya kau gini ya kalau Allah berfirman kepada kami mengat itu kami akan menghadap ke laut tapi kalau Allah berfirman untuk kami menghadap ke kiblat di ini apa di maka sana berarti kami menghadap ke sana bukan berarti itu adalah sesembahan itu cuman arah kiblat Anda paham dulu arah kiblat sama orang-orang buddha berang hindu tunggu 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 arah baru kiblat bagaimana kau bilang tadi kiblat kau klaim arah Allahu akbar ini orang telinganya pasang dimana gak ceritasi kau malu-malu naik kalau bisa Allahu akbar nene nene nene